Pedang ular merah jilid lima. Sesukamulah, aku pun hanya mengajukan dua buah usul. Melepaskan aku pergi atau membunuhku, terserah jawab pengeng dengan berani. Untuk beberapa lama keenam orang itu saling pandang dengan putus asa. Kemudian Tianit Tosu berbangkit dari tempat duduknya dan tersenyum. Sumali Hiap, Pinto, aku kagum sekali melihat keberanianmu. Biarlah, kalau kau tidak mau membantu, kami akan melepaskanmu. Terimalah pedangmu kembali. Hanya saja, Pinto percaya penuh bahwa kelak apabila kau melihat kami membutuhkan bantuan, pasti kau akan membantu tanpa diminta lagi seperti watak seorang gagah. Engeng terheran-heran dan juga terharu. Ia menerima pedang itu, dililitkan pada pinggangnya karena pedang merah ini amat tipis dan dapat digulung. Totiang, ucapanmu ini lebih jujur dan gagah. Tentang bantuan itu tentu saja tak usah dikatakan lagi. Aku bukanlah seorang yang tidak ingat akan kebaikan orang. Hanya aku tidak mau terikat di tempat ini, karena aku suka bebas seperti burung di udara. Setelah berkata demikian, Engeng lalu menjura dan bertindak keluar dengan tindakan gagah, tanpa memperdulikan wajah Oe Ichiang Kun yang nampak kecewa dan muram. Panglima ini memang kalah pengaruh dengan Tianit Tosu dan ia maklum bahwa tindakan Tianit Tosu itu mengandung sesuatu maksud tersembunyi. Tiba-tiba masuk seorang penjaga yang melaporkan bahwa dua orang penjaga ditemukan dalam keadaan tertotok di kandang kuda. Oe Ichiang Kun dan kelima orang Tosu itu terkejut sekali. Akan tetapi sebelum mereka keluar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara orang dan atas. Maafkan Xiao Tei yang berlaku lancang, datang tanpa diundang dan melayanglah tubuh Tiong Kiat bagaikan seekor burung ke dalam ruangan itulah menjura kepada Oe Ichiang Kun. Dan Go Binggo Kuaitung, lalu berkata, Xiao Tei Sim Tiong Kiat dari Kim Leong Pai telah mendengar tentang penawaran yang ditolak oleh Nona Suma tadi. Kalau Chiang Kun percaya kepadaku berilah kesempatan kepadaku untuk berbakti kepada negara. Oe Ichiang Kun masih memandang penuh curiga akan tetapi kelima Go Binggo Kuaitung itu dengan girang lalu menjura kepada Tiong Kiat. Ah, tidak taunya Sim Tai Hiap yang datang. Duduklah. Memang Tiong Kiat ingin sekali menebus semua dosa-dosanya dengan menjadi seorang prajurit yang berbakti kepada negara. Selain ini ia tadi telah melihat Eng Eng dan biarpun ia merasa rindu sekali kepada gadis ini, namun ia maklum bahwa Eng Eng amat benci kepadanya dan apabila bertemu, pasti akan berusaha untuk membunuhnya. Tadi ia melihat betapa Eng Eng tidak sanggup melawan Go Binggo Kuaitung, buktinya gadis itu tertawan dan pedangnya terampas, maka kalau ia dapat bersahabat dengan orang-orang gagah ini, tidak saja ia akan terlindung daripada pembalasan Eng Eng, bahkan ia juga akan terlindung daripada kejaran orang-orang Kun I Un Pai, dari kejaran Tiong Hon dan juga Su Hunya. Kalau ia sudah dapat menjadi seorang panglima perang kerajaan, siapakah yang berani mengganggunya? Pula, tadi Eng Eng sudah berjanji hendak membantu Oe I Chiang Kun dan kelima Go Binggo Kuaitung, maka kalau ia berada di situ, bukanlah banyak harapan kelak Eng Eng akan bertemu dengannya dalam keadaan bersahabat. Sementara itu, Go Binggo Kuaitung sudah mendengar tentang pemuda ini karena sebagai orang-orang Kang O, mereka mendengar juga peristiwa yang terjadi pada Kim Lyong Pai. Orang-orang yang nyeleweng akan tetapi berkepandaian tinggi macam Tiong Kiat inilah yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan orang macam ini karena memang sebetulnya Oe I Chiang Kun dan Go Binggo Kuaitung ini merencanakan sebuah pemerontakan. Sebagai mana telah disebutkan di depan Oe I Chiang Kun yang bernama Oe I San adalah seorang penganut agama Pek Lian Kau yang dahulu ketika perkumpulan agama ini belum dibasmi oleh pemerintah, Oe I San telah menjadi kekasih pemimpin Pek Lian Kau yang cantik dan genit. Ada pun Go Binggo Kuaitung yang kini membantunya juga dahulunya merupakan pendepta-pendepta Pek Lian Kau yang berpengaruh. Kelima orang pendepta ini sekarang telah mendapat nama besar sebagai pendepta-pendepta berkepandaian tinggi yang bertapa di Pegunungan Godi San, maka tak seorang pun dapat menduga bahwa mereka ini ada iah bekas-bekas pengurus Pek Lian Kau yang berbahaya. Siapa pula yang dapat menyangka bahwa Oe I San, Panglima Tentara Kerajaan yang amat gagah dan sudah banyak jasanya itu sebetulnya adalah penganut agama Pek Lian Kau yang jahat? Oe I San bersama kelima orang kawannya, yakni Go Binggo Kuaitung, diam-diam merencanakan pemberontakan terhadap Kaisar sebagai pembalasan atas pembasmian Pek Lian Kau, juga dengan tujuan terutama membangun kembali agama Pek Lian Kau. Tentu saja mereka tidak berani berterang membangun kembali Pek Lian Kau. Rencana mereka amat besar. Karena kebetulan sekali Oe I Chiang Kun mendapat tugas menjaga di tapal batas utara dan mengepalai 10 ribu orang tentara, maka diam-diam Oe I San mengadakan hubungan dengan Huayan Kau, kepala bangsa Oe I Gour yang hendak memberontak itu. Di samping hubungan rahasia ini Oe I San juga melakukan siasat yang amat cerdik. Ia bersekongkol dengan Huayan Kau yang menyuruh orang-orangnya mengadakan kekacauan di sana-sini, yang kemudian ditindas oleh Oe I San dengan amat mudah. Hal ini lalu dibesar-besarkan, dijadikan berita hebat dan ia membuat laporan-laporan ke Kota Raja bahwa orang-orang jahat dan Mongol tengah mengadakan kekacauan akan tetapi telah dapat dibasminya. Dan untuk memperkuat pertahanan, Oe I San mengajukan permohonan untuk minta tambah barisan dan ransum dan juga uang untuk biaya-biaya barisan. Tentu saja karena ia telah berjasa membasmi pengacau-pengacau yang sesungguhnya pengacau palsu dan buatan Oe I San bersama Huayan Kau, Kaisar di Kota Raja merasa amat suka kepadanya dan percaya penuh. Dalam waktu beberapa bulan saja, barisan di bawah pengawasan Oe I San sudah meningkat sampai 100 ribu orang. Diam-diam Oe I San dan Godinggo Kuaitung lalu mengumpulkan dan memanggil bekas anggota Pek Lian Kau yang sudah tersebar dan kocar kacir. Mereka ini rata-rata memiliki kepandayan yang lumayan juga. Oe I San lalu mengangkat orang-orang Pek Lian Kau yang jumlahnya 40 orang lebih ini menjadi perwira-perwira pembantunya dan bekerja di dalam barisannya sebagai pemimpin-pemimpin. Di samping itu, juga Oe I San dan lima orang pendekta-pendekta itu mencari-cari kawan, orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi di kalangan Iok Lim tentu saja mereka memilih orang-orang yang mengambil jalan hektu, jalan hitam, yakni penjahat-penjahat. Orang-orang ini pun diangkat menjadi kepala-kepala barisan, diberi pangkat sesuai dengan kepandayan mereka. Sim Tiong Kia telah kena tertipu oleh keadaan di dalam benteng itu, oleh sikap Oe I San yang ramah tamah dan oleh kelima orang pendekta yang semuanya memperlihatkan sikap seolah-olah mereka ini adalah orang-orang gagah pembela negara. Hati pemuda ini merasa girang sekali, karena ia ingin menunjukkan kepada orang-orang terutama kepada engeng kedua kalinya kepada kakaknya, kepada semua orang, kepada dunia, bahwa dirinya adalah seorang patriot sejati. Bahwa Sim Tiong Kiat pada hakikatnya adalah seorang gagah yang patut dihormati. Apalagi setelah Oe I San mencoba kepandainya, dicobanya sendiri, kemudian bahkan dicoba pula oleh Tianit Tosu, orang pertama dari Godinggo Kuaitung, dan berakhir dengan kemenangan Tiong Kiat dengan ilmu pedangnya Ang Choa Kiam Sud yang luar biasa, Tiong Kiat lalu dipeluk dengan penuh rasa bangga oleh Oe I San. Saudara Sim yang gagah, sungguh aku merasa seakan-akan kejatuhan bulan Purnama dapat bertemu dengan kau. Kaulah yang akan merupakan bantuan terutama ke arah tercapainya cita-cita kita bersama. Cita-cita? Cita-cita apakah, Oe I Chi yang kun tanya Sim Tiong Kiat tak mengerti. Oe I San menjadi merah mukanya. Ia merasa telah terlanjur bicaranya, akan tetapi Tian. L.T. Tosu yang amat cerdik segera menolongnya. Tentu saja cita-cita kita untuk membersihkan negara dari para pengacau dari utara dan memenangkan semua pertempuran. Setuju, setuju empat orang pendeta yang lain berseru girang dan pelayan lalu dipanggil untuk menambah arak dan daging. Oe I San mengerti akan maksud suhengnya itu. Memang mereka sudah mendengar tentang Ang Cho A Kiam Sim Tiong Kiat, murid dari Kim Leong Pai yang tersesat dan melakukan perbuatan jahat sebagai Jai Hwe Acat dan pencuri. Akan tetapi mereka belum yakin benar apakah pemuda ini mau diajak untuk memerontak terhadap pemerintah Kaisar. Saudara Sim, apakah kau tidak ada keinginan untuk menjadi seorang perwira? Kepandainmu cukup hebat dan kau cukup patut untuk menjadi seorang panglima yang lebih tinggi pangkatnya daripada ku sendiri. Mendengar kata-kata Oe I San ini merahlah wajah Tiong Kiat, bukan hanya karena jengah, akan tetapi terutama sekali karena bangga dan senang. Ah, Oe I Chiang Kun, mana orang seperti aku dapat menjadi panglima? Aku hanya mengerti sedikit ilmu silat kasar mana aku dapat memimpin pasukan. Aku dapat diterima membantu di sini saja sudah cukup menyenangkan hatiku. Ah, kau terlampau merendahkan dirimu sendiri, Saudara Sim. Apakah susahnya ilmu peperangan? Kala kau mau memberi petunjuk kepadaku tentang ilmu pedang, apa susahnya mempelajari ilmu peperangan diriku? Bukankah baik sekali kita saling menukar ilmu kepandain kita, Saudara Sim? Bagus sekali, kalau Oe I Chiang Kun sudi memimpin aku yang bodoh, aku Sim Tiong Kiat akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk membantu. Baik, Sim Chiang Kun. Sekarang juga kau menjadi perwira pembantuku berdebar hati Tiong Kiat mendengar ini, apalagi ketika panglima itu menyuruh seorang para jurid mengambilkan seperangkat pakaian perwira yang indah untuknya. Ah, dia telah menjadi perwira, telah disebut Sim Chiang Kun oleh panglima itu sendiri. Bukan main senangnya hati pemuda yang masih hijau ini. Setelah mengenakan pakaian perwira, Sim Tiong Kiat benar-benar nampak gagah dan tampan sekali. Oe I San lalu memperkenalkan perwira baru ini kepada semua para jurid yang disuruhnya berbaris. Kemudian ia menjamu perwira baru ini dengan segala kemewahan, di mana Tiong Kiat sempat berkenalan dengan banyak perwira yang gagah perkasa. Tadinya ia merasa amat heran bertemu dengan orang-orang Kang Owi yang telah menjadi perwira akan tetapi setelah mendengar bahwa orang-orang gagah ini sengaja datang membantu Oe I San untuk mengusir pengacau, hatinya menjadi makin girang. Demikianlah, semenjak hari itu, Tiong Kiat berdiam di dalam benteng, menjadi seorang perwira yang paling disayang oleh Oe I Chiang Kun, menjadi seorang di antara pemberontak-pemberontak itu, atau lebih tepat lagi, calon-calon pemberontak. Melihat betapa sikap Tiong Kiat amat patriotis dan kata-katanya menunjukkan betapa bersemangat adanya pemuda ini Oe I San dan kawan-kawannya belum berani berterus terang kepada Tiong Kiat. Oe I Chiang Kun, kata Tiong Kiat dengan suara bersungguh-sungguh kepada Oe I San, aku mempunyai suatu rahasia yang amat penting. Tadinya aku berniat untuk membuka rahasia ini di hadapan Kaisar, akan tetapi oleh karena sekarang aku menjadi perwira di benteng ini dan kau adalah komandanku, hal ini lebih baik ku beritahukan kepadamu saja. Rahasia apakah itu, Sim Chiang Kun tanya Oe I San memandang tajam. Ketahuilah Oe I Chiang Kun, bahwa sebetulnya Huayan Khan, kepala bangsa Ouigur yang berpura-pura baik dengan Hang Chiang, Kaisar, sebenarnya mempunyai rencana jahat dan bersiap-siap hendak menyerbu ke selatan. Oe I Chiang Kun nampak terkejut. Tentu saja Tiong Kiat tidak pernah menyangka bahwa kekagetan panglima ini bukan karena mendengar berita itu, melainkan karena tak dikiranya Tiong Kiat sudah mengetahui akan hal ini. Akan tetapi Oe I Chiang Kun juga bukan seorang yang bodoh. Ia dapat menetapkan hatinya dan bersikap seakan-akan berita ini bukan hal yang amat berat. Bagaimana kau bisa tahu, Sim Chiang Kun? Hal seperti ini memerlukan ketelitian, tidak boleh menuduh secara sembrono saja. Apakah kau mempunyai bukti-buktinya? Tentu saja, Oe I Chiang Kun dan Sim Tiong Kiat lalu menceritakan pengalamannya ketika ia menolong Huayang Kun dari keroyokan Piloko, kepala suku bangsa Cheo dan anak buahnya hingga ia dibawa ke perkemahan Huayang Kun dan dapat mengetahui rahasia itu karena pengakuan Ang Hwa dan Huayang Kun sendiri. Oe I Chiang Kun mengangguk-angguk. Tentu saja ia telah mengerti akan hal ini semua, bahkan ia sendiri pun terhitung seorang di antara mereka yang pernah menerima kebaikan hati Huayang Kun untuk dilayani oleh Ang Hwa, istri kepala suku bangsa Owi Gour itu. Akan tetapi Oe I Chiang Kun memang cerdik, apalagi setelah ia berkumpul dengan lima orang suhengnya, ia mendapat tambahan pengalaman dan akal. Sim Chiang Kun, sesungguhnya kami semua di sini telah mengetahui akan hal ini. Tadi aku berpura-pura tidak tahu untuk mencobamu saja. Ternyatakah seorang laki-laki sejati? Akan tetapi, sayang sekali kau belum tahu tentang siasat-siasat peperangan, maka kau berlaku keras. Sungguhpun aku telah mengetahui rahasia Huayang Kun itu, akan tetapi aku bahkan mendekatinya dan memperlakukannya dengan baik dan manis, sesuai dengan sikap kaisar kita pula. Tiong Kiat mengerutkan keningnya. Mengapa begitu Oe I Chiang Kun? Panglima si Oe I itu tertawa bergolak. Sim Chiang Kun, karena kau baru ku beri pelajaran ilmu perang bagian mengatur barisan, dan tata tertib barisan, belum sampai kepada siasat-siasat peperangan, maka tentu saja kau belum dapat mengerti tentang siasat perang yang kami jalankan. Ketahuilah bahwa dalam ilmu perang, siasat yang dilakukan oleh Huayang Kun adalah siasat bertopeng kulit domba, yakni pada luarnya ia kelihatan lunak, akan tetapi di sebelah dalamnya sebetulnya ia amat berbahaya. Akan tetapi untuk menghadapi siasat ini, kita pun mempergunakan siasat yang hampir sama sifatnya, yakni siasat yang kunamakan membawa pedang di dalam selimut, yang artinya, pada luarnya kita pura-pura tidak melihat rencananya dan tidak berjaga-jaga padahal sebetulnya diam-diam kita sudah siap sedia untuk menumpasnya pada saat serigala itu muncul dari balik topeng kulit domba, mengertikah kau, Sim Chiang Kun? Tentu saja Tiong Kiat mengerti baik akal sederhana yang disebut siasat oleh Oei Chiang Kun ini, akan tetapi ia belum merasa puas. Oei Chiang Kun, mungkin kalau menghadapi lawan yang besar dan berat, kita perlu menggunakan siasat seperti itu. Akan tetapi apakah bahayanya Huayang Kun dan anak buahnya? Kalau kau mau, sekali pukul saja dengan bala tentara kita, mereka akan kocar-kacir dan dapat dihancurkan bukan? Kau tidak tahu Sim Chiang Kun. Kita tidak menghadapi bangsa Oei Gour saja, masih banyak suku bangsa yang memerontak. Misalnya bangsa C.O.U yang dipimpin oleh Piccolo, mereka itu pun nam-diam bahkan lebih jahat daripada bangsa Oei Gour. Kalau ada kesempatan, bangsa C.O.U inilah yang hendak memerontak lebih dulu. Akan tetapi, semua ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan bangsa Mongol yang merupakan bahaya paling besar dari utara, karena bangsa Mongol mempunyai bala tentara yang amat kuat dan besar jumlahnya. Betapapun juga adalah suatu kesalahan dan kepicikan besar apabila kita selalu memperhatikan batu-batu besar di waktu kita berjalan dan mengabaikan batu-batu kecil. Karena kalau kita berbuat begini, akhirnya kita akan jatuh tersandung oleh batu kecil yang tidak kita sangka akan menjatuhkan kita. Kalau tidak ada ancaman dari pihak Mongol yang kuat, kita tak perlu berpayah-payah memperlihatkan muka manis kepada orang-orang seperti Huayantan atau Piccolo. Akan tetapi, pada saat kita menghadapi lawan berat seperti barisan Mongol, biarpun hanya rombongan-rombongan kecil seperti orang-orang Oei Gour dan C.O, cukup merupakan kawan yang membesarkan hati. Kini baru Tiong Kiat merasa amat kagum mendengar urayan yang amat luas dan mendalam ini. Ia yang masih hijau dalam soal siasat peperangan tentu saja menganggap Panglima C.O ini benar-benar amat pandai dan luas pengetahuannya. Semenjak hari itu ia lebih tekun mempelajari siasat-siasat peperangan dari Oei Chiangkun, sebaliknya tidak ragu-ragu untuk memberi petunjuk dan pelajaran ilmu silat dan pedang kepada Panglima yang sudah memiliki kepandayan tinggi itu. Kita tinggalkan dulu Tiong Kiat yang telah masuk perangkap dan tidak sadar bahwa sesungguhnya ia bahkan membantu gerakan calon-calon pemberontak Peklian Kau yang amat berbahaya itu. Marilah kita mengikuti perjalanan sumaeng atau eng-eng yang meninggalkan benteng di mana tadinya ia tertawan oleh Oei Isan dan Godinggo Kuaitung. Juga gadis ini tidak mengira bahwa baru saja ia terlepas dari tangan orang-orang Peklian Kau, dan mengira bahwa Oei Isan benar-benar seorang Panglima yang jujur dan gagah, dan Godinggo Kuaitung adalah tokoh-tokoh dari Godisan yang selain berkepandayan tinggi juga telah berlaku baik kepadanya hingga mau melepaskannya. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, barulah eng-eng mendengar dari seorang penduduk dusun bahwa ia telah salah jalan, maka ia lalu mengambil jalan memutar dan kini menuju ke selatan, untuk pergi ke kota raja dalam usahanya mencari Tiong Kiat. Akan tetapi ketika ia melewati sebuah daerah yang kering dan tandus, di mana tanahnya tidak subur karena banyak tertutup salju, tiba-tiba ia bertemu dengan serombongan orang yang bertubuh tinggi besar dan bersikap galak. Orang-orang ini bersenjata golok besar dan jumlah rombongan yang merupakan barisan ini tidak kurang dari 80 orang. Di belakang pasukan ini masih terdapat rombongan iain yang lebih besar, yang membawa kereta dan keledai, agaknya keluarga dari rombongan yang di depan. Berhenti seru dua orang yang mengepalai pasukan itu, dua orang yang bertubuh tinggi besar, bersenjata golok dan mukanya hampir sama. Nona yang kelihatan gagah berani melakukan perjalanan seorang diri di tempat ini, kau tentu mempunyai hubungan dengan benteng UEI Chiang Kun. Eng-eng mengerutkan keningnya, kalau ada hubungan bagaimana dan kalau tidak ada hubungan kalian peduli apa tanyanya sambil tersenyum mengejek. Ia merasa lucu sekali mengapa dua orang laki-laki tinggi besar ini yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya, begitu bertemu telah memperlihatkan sikap membenci. Kawan UEI Chiang Kun atau bukan, terang dia adalah seorang ngonahan, tangkap saja jadikan bujang, habis perkara, tuaku seru seorang lain yang berdiri di belakang. Orang-orang hon telah memperlihatkan sikap palsu terhadap kita, untuk apa kita berlaku sungkan lagi. Ucapan ini dikeluarkan dengan sengaja dalam bahasa hon agar eng-eng dapat mengerti maksudnya, akan tetapi suaranya kaku dan janggal, hingga eng-eng yang mendengarnya menjadi makin geli. Kalian ini orang apa begini galak-galak tanyanya. Kami adalah orang-orang suku bangsa CO yang telah dikhianati dan dicurigai oleh orang-orang hon yang tadinya kami anggap sahabat-sahabat baik. Eh, eh, nanti dulu kawan. Orang-orang hon itu bermacam-macam, jangan disamaratakan. Tidak semua orang hon berwatak hianat dan curang. Akan tetapi sudahlah, aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Minggirlah dan jangan mencari perkara dengan aku. Enak saja kau bicara. Apa kau kira kau dapat melepaskan diri dari kami begitu saja? Jangan kau main-main, Nona. Kami orang-orang suku bangsa CO tidak boleh dipermainkan oleh kamu orang-orang hon seperti suku bangsa OU Wigour. Akan tetapi eng-eng tetap melayani kedua orang kepala pasukan yang galak ini sambil tersenyum-senyum. Eh, eh, kalian benar-benar galak. Dengan kira bagaimanakah kalian hendak menghalangi aku? Coba, aku ingin sekali menyaksikannya. Kedua orang ini saling pandang, karena betapapun juga, Kalau gadis haun yang cantik dan tabah ini melawan, mereka merasa tidak enak untuk melayani seorang gadis muda. Akan tetapi, seorang prajurit yang bertubuh tinggi kurus dan bermata seperti burung segera melompat maju dan berkata, Biarlah aku yang menangkap gadis liar ini katanya dan dengan cepat ia menubruk maju sambil mengeluarkan kedua tangannya hendak mencengkeram punda eng-eng. Eng-eng melihat bahwa cengkeraman ini adalah semacam ilmu silat utara yang mengutamakan sergapan dan cengkeraman atau cekikan, Maka sambil mengeluarkan suara ejekan, tubuhnya tiba-tiba melejit dan bagaikan angin lalu ia telah dapat membuat si matce burung itu menangkap angin. Dan sebelum si matce burung dapat mengetahui bagaimana kera gadis itu bergerak, Tiba-tiba terdengar suara keras dan dagunya telah kena digaplok oleh eng-eng. Orang itu merasa seakan-akan dunia hendak kiamat. Bumi yang dipijaknya serasa terputar-putar, pohon-pohon di sekelilingnya seakan-akan hendak keroboh menimpanya dan matahari di angkasa menjadi dua berkejar-kejaran. Akan tetapi dia adalah seorang perwira bangsa CO yang telah melatih diri bertahun-tahun maka ia dapat mengerahkan tenaga dan mengatur rasa pening pada kepalanya dan rasa berdenyiprih pada dagunya yang membengkak terkena tamparan eng-eng tadi. Perempuan liar, rasakan pembalasanku katanya dan tangannya meraba pinggang mencari goloknya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika goloknya telah lenyap dari pinggangnya dan ketika ia memandang ke depan, bukan main herannya. Ternyata bahwa goloknya telah berada di tangan gadis yang lihai itu yang telah merampas goloknya dan kini sambil menodongkan ujung golok pada dada si matceburung, eng-eng tersenyum menantang. Hayo balaslah. Hendak kulihat bagaimana hebatnya pembalasanmu. Tentu saja si matceburung tak dapat berkata sesuatu dan tak dapat berbuat sesuatu, hanya memandang dengan mulut celangap. Dua orang pemimpin pasukan yang tadi menegur eng-eng adalah tangan kanan dari piloko sendiri. Mereka ini adalah kakak beradik yang ahli sekali dalam permainan golok selain tenaga mereka yang besar juga ilmu golok mereka amat disegani kawan-kawannya maupun lawannya. Kini melihat betapa dengan segebrakan saja seorang gadis cantik dan muda ini dapat mengalahkan si matceburung, bahkan dapat merampas goloknya dengan mudah dan cepat, mereka menjadi heran dan marah. Hem, tentu kau adalah seorang wanita di kalangan kengow yang membantu Oe Ichiangkun. Nona, menyerahlah sebelum goloku bicara mengancam orang pertama. Jangan ngimpi eng-eng mengejek. Kita melakukan perjalanan masing-masing tak saling kenal tidak saling peduli. Mengapa tahu-tahu kalian memusuhi dan hendak mengganggu ku? Ketahuilah, jangankan baru kalian berdua biar puluhan orang pasukanmu ini maju, jangan harap akan dapat mengalahkan aku. Sombong teriak orang termuda di antara dua pemimpin ini. Tubuhnya bergerak cepat dan tahu-tahu ia telah mencabut golok dan menyerang eng-eng. Gadis ini tadi memegang golok rampasannya di tangan kiri dengan sikap acuh-ta'acuh dan semelarangan sekali. Akan tetapi ketika golok lawannya menyambar, tangan kirinya bergerak dan golok rampasannya berubah menjadi sinar putih yang membentur golok lawannya itu sehingga hampir saja golok lawannya terpental dan terlepas dari pegangan. Tentu saja orang ini terkejut sekali dan mukanya menjadi merah ketika eng-eng tersenyum mengejek. Apa kataku? Kau terlalu lemah, kawan. Sebaliknya kalian berdua maju berbareng atau kerahkan pasukanmu untuk mengeroyoku. Bukan main marahnya dua orang pemimpin pasukan COU ini. Sambil berseru garang, keduanya lalu mengayun golok dan menyerang eng-eng dari kanan kiri. Akan tetapi, mana bisa dua orang kasar ini menghadapi eng-eng yang memiliki kepandaian tinggi? Biarpun gerakan mereka cukup cepat dan kuat namun sambil tersenyum-senyum dan mengeluarkan suara ketawa mengejek, eng-eng dengan amat mudahnya dapat menghindarkan diri dari serbuan mereka. Kadang-kadang ia menggunakan golok di tangan kirinya untuk menangkis akan tetapi lebih sering ia mempergunakan ginkangnya yang luar biasa itu untuk mengelak dari serangan-serangan kedua lawannya. Tubuhnya lenyap merupakan bayangan yang membingungkan kedua orang lawannya. Pada waktu itu eng-eng menggunakan baju putih dengan pinggiran merah, juga sapu tangan yang mengikat rambutnya berwarna merah, demikian pula celananya, berwarna merah hingga ia nampak manis dan cantik sekali. Orang-orang bangsa COU memiliki watak yang jujur dan tidak curang. Para para jurid yang tadinya masih merupakan barisan, kini setelah melihat betapa dua orang pemimpin mereka bertempur melawan seorang gadis haun yang cantik jelita dan lihai sekali, mereka lalu mengurung dan duduk berjongkok sambil tertawa-tawa dengan senangnya seakan-akan mereka sedang menonton pertunjukan yang amat menarik tanpa bayar. Ketika mereka melihat betapa eng-eng berkelebatan bagaikan seekor kupu-kupu yang cepat dan ringan sekali berterbangan di antara sambaran dua batang golok dari kedua orang pemimpin mereka, terdengarlah pujian-pujian dan sorakan-sorakan riu rendah. Lihai sekali. Bukan main hebatnya. Dan masih banyak lagi kata-kata pujian dalam bahasa COU yang tidak dimengerti oleh eng-eng, akan tetapi sikap mereka ini benar-benar mengembirakan hati eng-eng, sehingga timbulah kesan baik di dalam hati gadis ini terhadap orang-orang COU yang jujur itu. Ia menjadi tidak tega untuk melukai dua orang pengeroyuknya ini, dan hanya mempermainkan mereka saja sambil tersenyum-senyum manis. Entah mengapa semenjak pertemuannya dengan Tiong Hon dan mendapat kenyataan bahwa Tiong Hon bukanlah pemuda yang dibencinya, ia menjadi amat tertarik kepada pemuda itu dan kalau tadinya ia memandang penghidupan ini nampak gelap dan menyedihkan, kini seakan-akan di dalam kegelapan itu timbul cahaya terang dan di dalam kesedihan itu nampak sesuatu yang membesarkan harapan dan menimbulkan kegembiraannya. Dulu cita-cita hidupnya hanya satu, yakni membunuh Tiong Kiat dan mencari Tian Te Sem Kui untuk membalas dendam. Kalau cita-cita ini sudah tercapai, agaknya ia takkan suka hidup lagi. Akan tetapi sekarang, entah mengapa, bayangan Tiong Hon, pemuda yang lemah lembut sopan santun, berbudi mulia, dan berkepandaian tinggi itu selalu nampak di depan matanya dan menimbulkan harapan serta pegangan hidup. Kini seringkali engeng merasa demikian gembira sehingga bunga-bunga seakan-akan tersenyum kepadanya, daun-daun hijau seakan-akan melambai-lambai dengan ramahnya. Kini menghadapi kedua orang lawannya ia pun sedang bergembira, maka tidak henti-hentinya ia tersenyum hingga menambahkan kekaguman bagi semua orang COU yang menonton pertempuran itu. Gadis lihai itu tidak saja dapat mempermainkan dan melayani dua orang pemimpin mereka dengan golok di tangan kiri bahkan masih mempunyai kesempatan untuk tersenyum-senyum. 50 jurus telah lewat dan selama itu, jangankan melukai gadis aneh itu, menyentuh ujung bajunya saja kedua orang pemimpin rombongan bangsa COU itu tidak sanggup. Sebaliknya engeng juga tidak pernah membalas serangan mereka. Kini engeng telah merasa cukup dan mulai menjadi bosan. Pada saat itu, dari kanan kirinya, kedua orang lawannya mengangkat golok dengan cepat dan kuatnya lalu diayun ke arah kepala gadis itu. Tanda seru. Akan tetapi engeng masih dapat tertawa dan berkata, perlahan dulu, sahabat gadis ini dengan gerakan yang amat lemas dan gaya yang amat manis lalu mainkan gerak tipu yang disebut burung hang membuka sayap. Kaki kirinya diangkat ke atas kaki kanan berdiri di atas ujung sepatunya. Tangan kiri yang memegang golok diayun ke kiri dengan gerakan cepat untuk menangkis serangan golok dari kiri, adap pun tangan kanannya berbareng dengan tangan kiri, bergerak pula ke kanan dengan jari-jari terbuka, dan sebelum lawannya yang berada di kanannya tahu apa yang terjadi, ia telah mengeluh dan goloknya terlepas dari pegangan. Juga goloknya, tidak dapat menahan tenaga tangkisan engeng dan goloknya terlempar jauh. Tanda seru. Orang di sebelah kanan tadi kini meringis-ringis sambil memegangi siku kanannya yang telah terkena bacokan tangan engeng sehingga ia merasa lengannya sakit sekali dan lumpuh. Adapun orang di sebelah kirinya kini berdiri dengan matah, terbelalak, penuh keheranan dan juga kekagetan melihat betapa goloknya tadi terdorong sedemikian hebatnya oleh golok lawannya. Hayo maju, tangkap dan keroyok. Orang yang sikunya lumpuh itu mengeluarkan aba-aba, akan tetapi para prajurit COU ragu-ragu untuk maju melawan gadis yang sedemikian lihaainya itu. Mundur semua, jangan berlaku kurang ajar. Tiba-tiba terdengar suara orang yang amat berpengaruh dan dari belakang para prajurit itu melompatlah seorang yang tinggi, melompati kepala para prajurit itu dan dengan ringan sekali ia turun di depan engeng. Gadis ini memandang dan diam-diam ia mengakui bahwa ginkang dari orang yang baru datang ini cukup lumayan. Ia bersiap sedia, karena maklum bahwa kepandaian orang yang baru datang ini, apabila dibandingkan dengan kepandaian dua orang pengeroyoknya tadi, amat jauh lebih pandai. Akan tetapi, ia menjadi terheran ketika melihat betapa orang tinggi yang sudah setengah tua ini menjura dengan penuh hormat kepadanya, lalu berkata dalam bahasa Han yang ramah tamah dan lancar sekali. Lihiap, mohonka sudi memaafkan kelancangan dan kekasaran orang-orangku yang tidak tahu aturan. Maklumlah bahwa orang-orang yang telah disakiti hatinya oleh orang-orang lain yang tadinya dipandang sebagai sahabat-sahabat baik, tentu saja mudah marah. Terus terang saja kami, suku bangsa CO amat kecewa dan penasaran melihat sikap bangsamu, orang-orang Han. Kami telah dikhianati, orang-orang Han tanpa melihat keadaan dan tanpa alasan yang kuat, telah memilih dan memihak kepada orang-orang Owi Gour yang selalu mengganggu kami. Banyak saudara-saudara kami yang tewas oleh pasukan OEI Chiang Kun Yang. Kuat, semua ini hanya karena hasutan dari Huayan Khan, pemimpin suku Owi Gour yang membenci kami itu. Mendengar urayan panjang lebar yang tidak dimengerti betul itu, Eng-Eng menjadi bingung. Akan tetapi melihat wajah orang tua ini yang amat berduka dan tampak bersungguh-sungguh, ia tidak berani main-main. Ia melempar golok rampasannya tadi dan membalas penghormatan Piloko. Aku adalah seorang perantau yang sama sekali tidak mengerti semua itu. Sebenarnya siapakah saudara dan mengapa pula rombongan saudara tiba di tempat yang miskin ini? Aku bernama Piloko, dan semua ini adalah orang-orangku, yakni suku bangsa COU yang amat menderita. Sebelum aku melanjutkan penuturanku, sudilah kiranya Lih Yap memperkenalkan diri. Siapakah Lih Yap, datang dari mana dan benarkah Lih Yap tidak mempunyai hubungan dengan benteng tentara kerajaan yang dipimpin oleh OEI Chiangkun? Sudah ku katakan tadi, aku adalah seorang perantau bernama Suma Eng. Pekerjaanku hanya membasmi orang jahat dan menolong orang yang tertindas, bagaimana aku dapat terikat oleh hubungan dengan sepihak? Ceritakanlah kesusahanmu, saudara Piloko, mungkin aku dapat membantumu. Bukan main girangnya hati Piloko mendengar ucapan ini. Lagi pula diam-diam ia telah menyaksikan kepandayan Eng-Eng yang dengan demikian mudahnya mempermainkan dua orang pembantunya. Ia maklum bahwa kepandayannya sendiri masih jauh untuk dapat melawan kepandayan Nona ini, maka kalau saja ia dapat menarik tenaga Nona ini untuk membantunya hal itu tentu amat baiknya. Pada saat itu terdengar seruan perlahan dari seorang wanita. Para prajurit yang duduk memberi jalan dan nampaklah seorang wanita setengah tua datang membawa sebatang pedang telanjang di tangannya. Wajahnya nampak berduka dan juga gelisah, akan tetapi ketika ia melihat Piloko berdiri berhadapan dengan Eng-Eng dan bercakap-cakap dalam suasana damai, ia menjadi lega kembali dan pedangnya cepat ia sarungkan di pinggang. Nona Suma Eng, ini adalah Yamani istriku yang setia. Lihat biarpun ia tidak memiliki kepandayan, namun mendengar aku datang ke sini menghadapi orang yang disangka lawan berbahaya, ia lupa kebodohannya dan datang membawa-bawa pedang. Kata Piloko memperkenalkan istrinya kepada Eng-Eng, lalu disambungnya ketika ia memperkenalkan Eng-Eng kepada istrinya. Yamani, jangan kau gelisah. Lihiyap ini adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, yang mungkin belum pernah kau jumpa di alam mimpi sekalipun. Lihiyap ini bernama Suma Eng dan kepandayannya mungkin sepuluh kali lebih lihai daripada kepandayanku. Dengan singkat, Piloko lalu menceritakan kepada istrinya tentang kegagahan Eng-Eng yang dikeroyok dua oleh pembantunya yang disebutnya kasar dan lancang tidak bisa mengenal orang. Mendengar cerita suaminya ini, Yamani lalu menghampiri Eng-Eng dan memegang lengannya. Ah, Lihiyap, sungguh berbahagia sekali rasanya dapat bertemu dengan seorang pendekar wanita yang sudah lama menjadi buah mimpi padaku. Aku seringkali mendengar cerita tentang pendekar-pendekar wanita, akan tetapi belum pernah bertemu dengan seorang pun, harap kau mau memaafkan semua kesalahan kawan-kawan kami dan marilah kita bercakap-cakap di dalam kendaraanku yang biarpun kecil akan tetapi lebih enak daripada di sini. Sambil berkata demikian, dengan amat ramah tamah, Yamani lalu menarik lengan Eng-Eng. Gadis ini tak dapat menolak karena semenjak bertemu, ia telah merasa suka kepadanya bangsa CO ini yang selain ramah tamah, juga amat manis mukanya. Setelah duduk berhadapan di dalam kendaraan sambil makan hidangan yang disuguhkan oleh Yaman yang ramah tamah, Eng-Eng lalu mendengar penuturan sepasang suami istri kepala suku bangsa CO ini. Ia mendengar betapa suku bangsa CO selalu mendapat perlakuan kejam dan hinaan daripada suku bangsa Ouigongur dan Mongol, dan betapa akhir-akhir ini tentara kerajaan nampaknya bahkan memusuhi mereka dan membantu orang-orang Ouigongur yang menahan suku bangsa CO yang kecil jumlahnya. Perkampungan kami yang terakhir kemarin telah diserang pula oleh Huayan Khan dibantu oleh pasukan dari OEI Chiangkun. Terpaksa kami sekarang mengungsi dan mau tidak mau harus menetap di daerah yang tandus dan tidak subur ini, kata Piloko sambil menghela nafas. Bagi kami sih tidak begitu berat karena kami berdua tidak mempunyai anak, sambung Yamani dengan suara mengharukan. Akan tetapi kalau kuingat keadaan bangsaku, lihatlah mereka yang mempunyai anak-anak kecil, ah, bagaimana akan jadinya dengan kami menangislah Yamani dengan sedihnya. Diam kau Piloko tiba-tiba membentak dengan muka merah. Apa artinya tangis saja dalam keadaan seperti ini? Istrinya terdiam dan dengan wajah pucat dan sepasang metel, terbelalak ia memandang kepada suaminya. Semenjak mereka kawin puluhan tahun yang lalu, baru kali ini Piloko membentaknya sedemikian kasarnya. Melihat pandang macu istrinya, luluhlah kemarahan Piloko dan ia ingat bahwa ia tadi telah bersikap terlalu kasar, apalagi di depan seorang tamu. Ia cepat memegang kedua tangan istrinya dan berkata, Yamani maafkan suamimu, aku terlampau tertindih oleh kedukaan sehingga lupa diri. Maafkanlah, Yamani hanya mengangguk-angguk karena tidak kuasa mengeluarkan kata-kata dari kerongkongan yang telah penuh oleh sedu sedan yang ditahan-tahannya. Melihat keadaan mereka ini, bukan main terharunya hati engeng. Ia merasa penasaran dan marah sekali kepada orang-orang Ouigour yang sewenang-wenang. Terutama sekali ia merasa penasaran dan kecewa mendengar betapa pasukan kerajaan dari OEI Chiangkun membantu pekerjaan terkutuk dari pasukan Ouigour itu. Mendengar betapa orang-orang lelaki dan anak-anak bangsa COU dibunuh dan orang-orang wanita yang muda-muda diculik secara kurang ajar, darah dalam tubuh engeng sudah bergolak saking marahnya. Ia berdiri dari bangkunya, dan berkata, Saudara Piloko, jangan khawatir. Aku akan membantumu dan biarlah aku memberi latihan ilmu golok kepada pasukanmu, kemudian mari kita menyerbu dan membalas kejahatan orang-orang Ouigour itu. Mendengar ucapan ini, Piloko dan Yamani segera menjatuhkan diri berlutut di depan gadis gagah itu saking girang dan bersyukurnya. Engeng cepat membangunkan mereka dan berkata, Aku adalah seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggalku. Biarlah untuk sementara aku ikut dengan kalian sampai kalian dapat merampas kembali kampung yang diserobot oleh bangsa Ouigour. Demikianlah, untuk beberapa pekan lamanya, di daerah tandus itu, engeng melatih ilmu golok kepada anak buah Piloko. Bahkan Piloko sendiri, juga Yamani dan banyak lagi wanita-wanita bangsa COU yang kebanyakan manis-manis dan cekatan, ikut pula belajar golok yang diajarkan oleh pendekar wanita itu. Sementara itu, Piloko menyuruh penyelidik-penyelidiknya untuk menyelidiki keadaan bekas kampung mereka yang telah dirampas oleh orang-orang Ouigour. Pada suatu hari ia mendengar kabar bahwa kampung itu telah ditinggalkan oleh tentara kerajaan dan juga oleh pasukan-pasukan yang dipimpin sendiri oleh Huayan Khan, dan hanya terjaga oleh sepasukan orang Ouigour yang tak berapa kuat. Lihiyap, kampung kita tidak terjaga kuat. Sekarang besar sekali kesempatan kita untuk menyerbu dan merampasnya kembali. Engeng setuju, maka berangkatlah pasukan COU dipimpin oleh Engeng dan Piloko. Ada pun rombongan keluarganya tidak berangkat bersama pasukan ini, melainkan menanti di tempat. Itu sampai kampung mereka dapat terampas kembali. Kini keluarga ini tidak begitu takut lagi ditinggal seorang diri oleh suaminya dan ayah mereka itu sedikit-sedikit telah mempelajari ilmu silat. Karena perjalanan dilakukan cepat dan tidak membawa keluarga seperti ketika mereka pergi mengungsi, dalam waktu sehari semalam saja sampailah pasukan ini di kampung tempat tinggal mereka. Terjadilah perang tanding yang hebat dan ramai. Akan tetapi, jangankan baru pasukan Ouigour yang hanya terdiri dari seratus orang lebih, biarpun di situ ada pasukan induk yang dipimpin oleh Huayan Khons sendiri, belum tentu akan dapat mengalahkan dengan mudah pasukan yang dipimpin oleh Engeng ini. Terutama sekali sepak terjang Engeng mengerikan hati orang-orang Ouigour, maka dalam pertempuran yang tak berapa lama, kocar-kacirlah orang-orang Ouigour ini, meninggalkan kawan-kawan yang tewas maupun yang terluka. Dengan mendapat kemenangan besar, orang-orang C.O.U. lalu masuk ke dalam kampung mereka dan menduduki kampung sendiri. Mereka segera turun tangan memperbaiki rumah-rumah yang dulu dirusak, kemudian mereka beristirahat. Pada keesokan harinya, Engeng dan Piloko naik kuda untuk menjemput keluarga C.O.U. Pasukan kuda mereka ditinggalkan dan diharuskan menjaga kampung itu dengan kuat sedangkan sebagian pula melanjutkan usaha memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Engeng merasa gembira sekali. Baru sekarang ia merasa bahwa hidupnya tidak percuma. Ia mempunyai tugas dan usaha untuk menuntun dan menolong kehidupan ratusan orang C.O.U. yang ternyata benar-benar jujur dan baik itu. Melakukan perjalanan bersama Piloko sambil bercakap-cakap, mendengar ucapan yang ramah dan hormat, melihat pandangan Matu yang penuh rasa terima kasih itu, ah, Engeng merasa seakan-akan berjalan dengan seorang paman atau ayah sendiri. Bodoh sekali dia, pikirnya, mengapa tidak dari dulu menghubungi masyarakat ramai dan melakukan sesuatu demi kebaikan orang-orang itu. Sesungguhnya banyak sekali yang harus dilakukan, karena di dunia ini penuh dengan hal-hal yang amat ganjil, penuh dengan penindasan dan kekejaman, penuh dengan orang-orang yang patut dikasihani dan ditolong serta juga orang-orang yang patut dibasmi karena jahatnya. Sumali Hiyap, jasamu amat besar dan budimu terhadap bangsa tak akan dapat kami lupakan selamanya, kata Piloko. Ah, Saudara Piloko apa perlunya segala ucapan sungkan ini? Aku suka membantumu dan membantu bangsamu yang tertindas. Ah, alangkah akan bahagia hatiku kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak perempuan seperti kau. Kau tidak punya anak, Saudara Piloko. Kepala suku bangsa CO itu menghela nafas. Dulu punya seorang anak perempuan akan tetapi ia meninggal dunia karena penyakit demam. Semenjak itu, aku dan istriku menganggap semua anak buahku sebagai anak kami dan yang harus kami jaga dengan segenap nyawa dan raga. Engeng tidak menjawab, akan tetapi diam-diam ia juga berpikir. Alangkah senangnya kalau dia masih mempunyai ayah ibu pula, biarpun ayah ibu bangsa COU seperti Piloko dan Yamani. Semenjak kecil ia merindukan cinta kasih ayah bunda yang tak pernah dirasakannya. Ingin sekali ia berkata kepada Piloko bahwa ia suka menjadi anak orang ini akan tetapi ia tidak dapat mengucapkannya dan hanya diam saja sambil menarik nafas panjang. Ketika mereka tiba di perkampungan baru di daerah Tandus itu, Senja telah mulai mendatang. Mereka memasuki kampung, dan dengan amat heran mereka melihat tempat itu sunyi saja tidak kelihatan seorang pun. Piloko menjadi pucat menyangka bahwa kampung ini tentulah mengalami malapetaka sewaktu ditinggal pergi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara-suara orang seperti dikeluarkan oleh orang-orang yang sedang bertempur. Engeng melompat turun dari kudanya dan berlari cepat ke arah suara itu yang datang dari luar dusun sebelah barat. Ketika ia tiba di situ, ia menjadi marah bukan main melihat Yamani dan beberapa orang wanita lain dengan mati-matian sedang mengeroyok seorang laki-laki yang melayani mereka sambil tertawa-tawa mengejek. Sambil mengelak dari serangan golok para wanita itu, laki-laki ini menowel sana mencolek sini, memilih wanita-wanita muda dengan care yang amat kurang ajar. Bangsatban HWA Yongengeng memaki marah. Kau benar-benar harus dibikin mampus sambil berkata demikian, Engeng minta golok dari seorang wanita yang tadi ikut mengeroyok penjahat itu dan sambil melompat cepat ia menerjang penjahat cabul itu. Gadis ini makin lama makin merasa sayang kepada pedangnya, maka ia tidak mau mengotori pedangnya dengan darah bangsat yang dibencinya ini. Pula ia merasa yakin bahwa dengan sebatang golok pun ia akan dapat mengalahkan Ban HWA Yongengeng. Sementara itu, Ban HWA Yongengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Berseru keras ia mencabut sepasang senjata kaitannya dan memutar sepasang senjata ini bagaikan kitiran cepatnya Yamani dan teman-temannya ketika melihat penjahat yang lihai itu menggunakan senjata dan melihat datangnya engeng cepat-cepat mengundurkan diri dan menonton sambil berdiri di tempat yang cukup jauh agar jangan mengganggu engeng dan jangan sampai terkena sambaran senjata penjahat yang lihai itu Bahkan Piloko sendiri tidak berani turun tangan karena ia tidak berani mengganggu engeng yang nampaknya sudah kenal penjahat ini dan belum pernah Piloko melihat nona pendekar itu demikian marah Ia lalu didekati oleh istrinya yang menceritakan dengan singkat bahwa sebelum Piloko dan engeng pulang, penjahat ini datang memasuki kampung dan melihat betapa penduduk kampung itu hanya wanita-wanita saja Ban Hwa Young lalu hendak berlaku kurang ajar Ia hendak mengangkat diri menjadi pemimpin orang-orang itu dan memilih gadis-gadis yang tercantik untuk melayaninya Tentu saja orang-orang wanita CO itu menjadi marah sekali lalu beramai-ramai mengeroyuknya Akan tetapi tentu saja mereka ini bukan lawan Ban Hwa Young yang kosan Biarpun penjahat itu dikeroyuk oleh beberapa orang wanita yang dipimpin oleh Yamani namun dengan tangan kosong ia menghadapi keroyokan golok itu dengan amat mudahnya bahkan ia masih dapat mengganggu para pengeroyuknya Memang agaknya dosa Ban Hwa Young sudah terlampau bertumpuk-tumpuk sehingga dusun yang nampaknya tenang dan penuh wanita sehingga ia merasa aman dan gembira itu Tidak taunya adalah tempat tinggal dari Sumaeng, gadis yang dibencinya dan juga amat ditakutinya Kini Engeng telah maju dengan amat marah Gadis ini menggerakkan goloknya dengan sekuat tenaga, dibacokan ke arah kepala Ban Hwa Young sambil mengerahkan luekangnya Ban Hwa Young menangkis dan mencoba untuk membalas dengan serangan balasan yang hebat Akan tetapi, baru tangkisannya saja sudah membuat ia merasa makin cerih Ketika ia menangkis tadi, ia merasa betapa tangannya yang memegang kaitan yang ditangkiskan menjadi kesemutan dan pedas sekalilah masih mempertahankan diri sampai 20 jurus Dengan harapan bahwa karena gadis itu memegang golok, tentu tidak berapa lihai Tidak tahunya, rangsekan gadis itu makin hebat saja dan golok yang dimainkan seolah-olah telah berubah menjadi lima batang Akhirnya Ban Hwa Young tak kuat menahan dan sambil berseru kerasia lalu melepaskan beberapa batang jarum rahasia yang dijemputnya dengan tangan kiri dari saku bajunya Akan tetapi engeng dengan amat mudahnya mengelakkan diri Ketika gadis ini hendak menyerang lagi, Ban Hwa Young melompat jauh dan melarikan diri Akan tetapi mana engeng mau melepaskan penjahat ini? Bangsat cabul, kau hendak lari kemana serunya dan secepat burung melayang, tubuhnya berkelebat mengejar Sebentar saja dua orang ini sudah lenyap dari pandangan mati semua orang yang menonton pertempuran itu Lekas, kejar mereka dan bantu suma lihiap kata Yamani kepada suaminya dengan gelisah Akan tetapi piloko yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dari istrinya, tersenyum Kau jangan khawatir, lihiap takkan apa-apa Bangsat itu pasti akan mampus di tangan suma lihiap Memang ramalan piloko ini tidak kosong belaka Biarpun Ban Hwa Young memiliki ginkang yang tinggi dan pandai menggunakan ilmu lari cepat Cho Seng Hui, terbang di atas rumput Namun sebentar saja engeng telah dapat mengejarnya Terpaksa Ban Hwa Young memutar tubuhnya dan bersiap sedia dengan kaitannya Bangsat rendah, mampuslah kaseru engeng dan cepat gadis ini menyerang dengan goloknya Menggunakan golok di tangan kanan untuk membacok ke arah leher Sedangkan tangan kirinya siap untuk mengirim pukulan susulan Ban Hwa Young makin gugup Tak terasa keringat dingin mengalir turun dari balik bajunya Ia menangkis bacokan itu dengan kaitan di tangan kanan Sambil menggeser kaki kanan, kaitan kirinya menyambar ke arah perut engeng Akan tetapi, gadis yang sudah sangat marahnya ini lalu menggerakkan kaki kiri menendang Tepat mengenai pergelangan tangan kiri Ban Hwa Young Krek Ban Hwa Young menjerit ketika tulang pergelangan tangannya patah Terkena tendangan engeng yang mengerahkan tenaga luar biasa itu Kaitan kiri terlepas dan terlempar jauh Sebelum kaitan kanannya dapat sempat bergerak Golok engeng sudah menyambar dan tanpa dapat berteriak lagi Ban Hwa Young manusia durhaka dan keji itu telah roboh dengan kepala terpisah dari tubuh Ting Twako, harap kau sekeluarga dapat puas dan tenang Musuh-musuhmu telah tewas semua kata engeng sambil memandang ke angkasa Seolah-olah ia bicara dengan arwah dari Ting Kuan Ek Tiausu yang terbunuh sekeluarganya oleh Tiantesem Kui yang kini telah ditewaskannya semua itu Kemudian engeng lalu melempar goloknya dan melompat kembali ke arah dusun Piloko dan orang-orang perempuan di situ menyambutnya dengan amat lega dan gembira Apalagi ketika mendengar bahwa penjahat itu telah dapat ditewaskan Engeng menceritakan siapa adanya penjahat itu Maka semua orang menjadi kagum mendengar ini Lebih-lebih ketika mendengar bahwa penjahat itu adalah seorang di antara Tiantesem Kui yang pernah didengar namanya oleh Piloko Kemudian pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan keluarga yang semua berwajah girang dan berseri ini Lalu berangkat kembali ke kampung mereka yang telah dapat dirampas kembali dari tangan orang-orang Owi Gour Kedatangan keluarga dalam keadaan Selamat ini menambah kegembiraan orang-orang CO yang sedang membangun kembali dusun mereka Dan menambah pula rasa terima kasih mereka kepada sumaeng yang mereka beri nama julukan bunga dewa Di kalangan orang CO ini dahulu memang terdapat kepercayaan tentang adanya bunga dewa yang sakti sekali Yang seringkali diturunkan oleh dewa tak untuk menolong manusia Bunga dewa yang diturunkan ke dunia oleh dewa ini seringkali menjelma menjadi manusia gagah atau menjelma menjadi pertapa-pertapa Dengan diberi nama julukan bunga dewa berarti bahwa orang-orang CO merasa amat berterima kasih dan amat menjunjung tinggi gadis ini Setelah suku bangsa CO bisa merampas kembali kampung mereka dan memperbaiki rumah-rumah di kampung itu Eng-eng merasa bahwa tugasnya menolong orang ini sudah selesai Akan tetapi, sebelum ia berpamit untuk meninggalkan piloko dan anak buahnya Kepala suku bangsa CO itu bersama istrinya berkata kepadanya dengan suara mengandung permohonan Lihiap, kami mengharap dengan sangat sukalah Lihiap tinggal bersama kami Tidak saja untuk melanjutkan latihan ilmu golok kepada kami Akan tetapi terutama sekali untuk menakuti orang-orang Owi Gowur Kalau tiada Lihiap di sini kami pasti akan diserangnya lagi dan sekali ini mereka tentu akan membuat pembalasan hebat Bagaimana kami dapat melawan mereka kalau sampai tentara Han membantu mereka? Eng-eng berpikir bahwa kekhawatiran ini beralasan juga Biarkan mereka datang, saudara piloko, akan ku basmi mereka semua, kalau mereka berani datang mengganggu lagi Baiklah aku akan tinggal untuk sementara di sini, akan tetapi sesungguhnya aku mempunyai tugas amat penting yakni mencari seorang musuh besarku Kalau aku tinggal di sini, berarti hebal itu ku tunda-tunda Maka tolonglah menyuruh beberapa orangmu untuk membantuku dan mewakili aku menyelidiki di mana adanya orang yang ku cari-cari itu Ia lalu memberi keterangan tentang Sim Tiong Kiat yang berjuluk Ang Choa Kiam Dan memberi gambaran pula tentang bentuk muka dan tubuh pemuda musuh besarnya itu Piloko dengan girang lalu menyangguti, bahkan segera memilih kawan-kawannya yang pandai sebanyak lima orang untuk disuruh menyelidiki di mana adanya Sim Tiong Kiat itu Eng-eng tinggal serumah dengan piloko dan Yamani dan hubungannya dengan nyonya rumah ini makin nerat saja seperti enci adik atau bahkan seperti ibu dan anak Dari Yamani Eng-eng mempelajari banyak sekali kepandayan bahasa COU, kerajinan tangan dan juga menerima nasihat-nasihat tentang kehidupan dari nyonya yang sudah banyak pengalaman hidup ini Tepat seperti yang dikhawatirkan oleh piloko, dua pekan kemudian datanglah serbuan yang sangat besar-besaran dari pasukan Ouigour yang dipimpin sendiri oleh Huayan Khan dan Ang Hwa Ketika itu Eng-eng dan piloko yang ditemani oleh Yamani sedang duduk di belakang rumah menyaksikan latihan ilmu golok yang dilakukan oleh belasan orang pemimpin pasukan Tiba-tiba seorang penjaga dengan napas terengah-engah datang melaporkan Dari balik bukit di timur datang pasukan Ouigour yang jumlahnya kurang lebih 200 orang, dikepalai sendiri oleh Huayan Khan dan seorang wanita muda yang cantik berpakaian merah Ang Hwa Asi perempuan lacur kata piloko dan Yamani hampir berbareng dengan muka kaget Siapkan barisan, perkuat penjagaan di empat pintu gerbang dan sisa barisan semua bersiap di pintu timur Piloko memberi perintah kepada para pembantunya yang sedang berlatih golok itu Pemimpin-pemimpin pasukan itu cepat pergi untuk mengatur pasukan masing-masing dan piloko lalu berkata kepada Eng-eng Nah, Sumali Hiap sekaranglah saatnya kami mohon bantuanmu karena tanpa bantuanmu kami semua pasti akan celaka di tangan Huayan Khan dan Ang Hwa Selain jumlahnya pasukan mereka lebih besar, juga Huayan Khan dan Ang Hwa amat lihai Akan tetapi dengan tenang engeng lalu mengajak kepala suku bangsa COU itu dan istrinya untuk segera keluar dan ikut menjaga di pintu gerbang sebelah timur Siapakah orang yang kau sebut Ang Hwa itu tanyanya ketika mereka telah tiba di tempat yang dituju di mana para prajurit COU telah siap sedia dengan golok di tangan Ang Hwa adalah putri seorang ahli silat Kuni Unpai yang telah menjadi istri dari Huayan Khan Mungkin kepandainya tidak kalah oleh Huayan Khan, terutama sekali pedangnya yang amat ganas, jawab piloko Mendengar ini, Eng-eng menjadi tertarik sekali Ingin ia menyaksikan sampai di mana kelihayan Huayan Khan, terutama orang yang bernama Ang Hwa itu Sambil menanti kedatangan tentara musuh, Eng-eng mendengar keterangan piloko tentang kejahatan dan kecabulan Ang Hwa yang biarpun sudah menjadi istri Huayan Khan Namun masih suka bermain gila dengan laki-laki lain setahu suaminya Tentu saja Eng-eng menjadi sebal mendengar ini dan timbulah rasa benci dalam hatinya terhadap Ang Hwa yang dianggapnya tidak tahu malu Sebelum kelihatan barisan Ouigo Ur itu, sudah nampak debu mengebul dan suara-suara kan mereka Eng-eng berpesan kepada piloko, jangan bergerak dulu lihat apa yang hendak mereka lakukan Kalau memang betul Huayan Khan dan Ang Hwa berniat buruk, biar aku merobohkan mereka dulu agar semangat barisannya menjadi patah Piloko menurut dan memberi perintah kepada para pembantunya, akan tetapi di dalam hatinya diam-diam Ia merasa ragu-ragu apakah mungkin Eng-eng dapat merobohkan Huayan Khan dan Ang Hwa seorang diri saja Ia telah maklum bahwa ilmu kepandayan Huayan Khan sendiri jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayanya Apalagi Ang Hwa yang disohorkan orang amat ganas dan kejam itu Biarpun ia telah menyaksikan kelihayan Eng-eng, namun Sukarlah dapat dipercaya adanya seorang gadis yang dapat menghadapi Huayan Khan dan Ang Hwa Tak lama kemudian dari sebuah tikungan di luar dusun, nampaklah barisan Ouigo Ur itu muncul dengan segala kegagahan Huayan Khan sendiri naik kuda abu-abu di samping kuda putih yang dinaiki Ang Hwa dan kedua orang ini nampak gagah dan keren Melihat dua orang musuh besar ini, Piloko merasa marah dan juga gentar Telah berkali-kali ia merasai kelihayan Huayan Khan, biarpun ia mengeroyok orang ini, selalu ia menderita kekalahan Sementara itu, Huayan Khan memandang kepada Piloko dengan muka merah dan menudingkan golok besarnya sambil berkata Piloko, manusia tak tahu malu Apakah kau telah bosan hidup maka kau telah berani sekali berlaku curang dan menyerang pasukanku selagi aku tidak ada Ketika kami merampas kampungmu, kami masih berlaku murah tidak membunuhmu Akan tetapi kau melepaskan kesempatan dan kekuatan tentara yang lebih besar jumlahnya untuk menyerang kembali kampungmu Sungguh hal ini aku tak dapat membiarkan saja dan hari ini aku harus dapat memenggal leharmu dengan goloku Ucapan ini dikeluarkan dalam bahasa COU yang kaku Eng-eng yang sudah mempelajari bahasa ini dapat mengerti maksudnya, maka ia mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi tetap waspada Huayan Khan, bisa saja kau memutar balikan duduknya perkara Sudah kau katakan juga bahwa kau telah merampas kampungku mau bicara apa lagi? Kau telah mengaku dan memperdengarkan kejahatanmu sendiri Kau selalu menindas dan memusuhi bangsaku yang lebih kecil jumlahnya Sedangkan seekor semut pun kalau diinjak-injak sarangnya akan mengamuk dan melawan seekor gajah Apalagi pula seorang manusia Kami merampas kembali kampung kami sendiri, dipandang dari sudut keadilan siapapun juga Ini sudah menjadi hak kami dan kau boleh mengatakan apa juga Namun tetap kampung ini adalah tempat tinggal kami Tiba-tiba terdengar suara tertawa mengejek Ternyata yang tertawa adalah wanita cantik yang berkudap putih di samping Huayan Khan, yakni Ang Hwa Hi, hi, sekarang Piloko berani membuka mulut besar, agaknya burung walet yang sudah Habis bulunya itu kini telah tumbuh sayap Ha, ha, ha Huayan Khan tertawa bergelak mendengar rejekan istrinya ini Kau betul sekali, manis Biar aku putuskan lagi sayapnya yang baru tumbuh itu Ha, ha, ha sambil berkata demikian, tangannya bergerak cepat dan tau-tau sebatang anak panah telah terlepas dari busurnya, menyambar Piloko Memang Huayan Khan adalah seorang ahlimen panah Akan tetapi Piloko yang mendapat julukan Yan Ong, Raja Waiet, memiliki ginkang yang sudah cukup tinggi Begitu melihat berkelebatnya anak panah yang menyambar, lebih dulu ia telah dapat melompat ke kiri Anak panah itu lewat di samping tubuhnya dan menancap ke atas tanah sampai ke gagangnya Akan tetapi, dengan amat cepatnya, tiga batang anak panah menyambar lagi, kini ketiga bagian tubuh Piloko Manusia curang tiba, tiba berkelebat bayangan tubuh yang amat langsing dan tau-tau tiga batang anak panah itu telah kena ditendang runtuh oleh hengeng Yang tau-tau telah berdiri di depan Piloko dan menghadapi Huayan Khan dengan macu bersinar marah Ha, 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 pantas saja Piloko berani berlagak, tidak taunya ia telah mempunyai seorang selir yang cantik dan gagah perkasa Eh, kau nona yang cantik dan gagah, mengapa kau begitu merendahkan diri ikut pada Piloko yang miskin? Bukan main marahnya hati engeng mendengar hinaan ini Akan tetapi ia teringat akan penuturan Piloko tentang Huayan Khan dan istrinya yang ternyata masih muda, cantik yang jelas berasal dari selatan itu Maka katanya dalam bahasa Han sambil tersenyum mengejek Huayan Khan, aku adalah seorang gadis kengow pembasmi orang-orang jahat seperti kau mana bisa dibandingkan dengan istrimu Agaknya kau selalu memandang rendah kepada setiap orang wanita, karena mengingat akan istrimu sendiri yang kau biarkan bermain dengan laki-laki lain Biarpun omongan yang dikeluarkan oleh hengeng ini disertai senyum simpul, akan tetapi tajamnya melebih ujung pedang yang menikam dada Huayan Khan dan Ang Hwa Dua orang ini belum pernah dihina orang seperti ini, tentu saja mereka menjadi marah sekali Huayan Khan saking marahnya tidak dapat berkata sesuatu, hanya kedua tangannya saja yang bergerak secepat kilat dan lima batang anak panah melayang ke arah tubuh engeng Gadis ini memperlihatkan kepandainya yang benar-benar mengagumkan sekali Bagi orang lain, anak-anak panah itu datangnya amat cepat dan sukar sekali diikuti oleh pandangan mati sehingga amat sukar dilihat Akan tetapi bagi eng-eng, ia dapat melihat jelas datangnya anak panah ini Dua batang melayang agak rendah, mengarah perut dari kanan-kiri Dua lagi mengarah dada dari kanan-kiri dan sebatang lagi menuju ke arah kepalanya Karena anak-anak panah ini datangnya berbareng maka engeng lalu mengeluarkan suara keras dan tubuhnya bergerak amat mengagumkan dan mengherankan Sekali bergerak saja, kedua kakinya dengan tendangan berantai telah memukul runtuh dua batang anak panah Dan lagi yang menuju ke arah dadanya dapat ditangkap oleh kedua tangannya dan yang menuju ke kepalanya dapat dihilangkan sambil menundukkan mukanya Selagi semua orang terheran-heran, eng-eng berseru lagi dengan nyaring Keledai tua, kau makanlah sendiri anak panahmu sambil berkata demikian Dua tangannya terayun ke depan dan dua batang anak panah yang tadi ditangkap dengan tangannya kini melayang bagaikan kilat menyambar ke arah pemiliknya Huayan Pan masih bengong menyaksikan kelihayan eng-eng menghindarkan diri dari serangan lima batang anak panahnya Kini melihat sinar terang menyambar ke arah perutnya, ia kaget sekali dan cepat ia lalu melompat turun dari kudanya karena tidak ada jalan untuk menangkis atau mengelak lagi Ia selamat dari tusukan anak panahnya, akan tetapi kudanya yang berbulu abu-abu meringkik keras lalu roboh, keempat kakinya berkelojotan lalu diam Ternyata bahwa eng-eng melepaskan dua batang anak panah yang disambitkannya itu kedua jurusan, sebatang ke arah Huayan Khan dan yang kedua ke arah kuda itu yang tepat mengenai dada dan menembus jantung Bukan main marahnya Huayan Khan melihat kejadian ini Saking marahnya, ia sampai menjadi lupa memergunakan pikiran sehat lagi Bila ia tidak begitu marah, tentu ia dapat mengetahui bahwa gadis di depannya ini sama sekali tidak boleh dibuat permainan dan tentu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Akan tetapi ia sedang marah sekali dan nama Huayan Khan bukanlah nama yang baru saja muncul Dia adalah seorang tokoh yang amat terkenal, bahkan bangsa Mongol dan Tartar sendiri merasa kedar mendengar nama ini Orang-orang Mongol memberi julukan panah setan kepadanya, sedangkan orang-orang Tartar memberi nama Poyokan Golok Peminum Darah Tentu saja kini baru bertemu pertama kali sudah diperhina dan dipermainkan oleh seorang gadis muda, kemarahannya memuncak Ia mencabut golok besarnya dan menerjang maju sambil berseru keras Dalam kemarahan dan juga kesombongannya ia memandang ringan kepada lawan ini, sehingga ia lupa memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu Oleh karena semua anggauta pasukannya amat takut dan taat kepada Huayan Khan yang galak dan keras, maka mereka tidak ada yang berani turun tangan dan hanya menanti sampai kepala mereka merobohkan gadis pihak musuh yang lancang dan berani itu Akan tetapi ternyata kali ini Huayan Khan kecele besar sekali Baru saja goloknya menyambar, tiba-tiba berkelebat sinar merah dan ia merasa seakan-akan pangkal lengannya akan copot dari pundaknya Lengannya tergetar hebat dan matanya menjadi silau oleh cahaya api yang berpijar keluar dari goloknya yang beradu dengan pedang merah di tangan Nona itu Ketika ia cepat menarik kembali golok besarnya, ternyata golok besarnya itu rompal sedikit karena beradu dengan pedang itu Bukan main kagetnya hati Huayan Khan Golok besarnya adalah sebuah golok pusaka yang ampuh dan keras, bagaimana sekarang sampai dapat gempal sedikit ketika beradu dengan pedang Nona yang nampaknya amat tipis dan tidak kuat itu Akan tetapi Engeng tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak melamun, karena segera pedang merah di tangannya itu berubah menjadi segulung sinar merah yang bergulung-gulung bagaikan seekor naga merah mengamuk Huayan Khan bukan anak kemarin sore yang baru kali ini menghadapi lawan tangguh Maka ia cepat memutar goloknya, mengimbangi kecepatan gerakan lawan dan sambil menangkis dan mengelak, ia pun membalas dengan serangan-serangan kilat yang tak kalah berbahayanya Akan tetapi, baru bertempur 15 jurus saja, seperti orang-orang lain yang pernah menghadapi Engeng dalam pertempuran, kepala Huayan Khan telah menjadi pening dan pandangan matanya kabur Ia menjadi bingung sekali karena sesungguhnya gerakan pedang dari gadis ini luar biasa anehnya Tampaknya demikian kacaunya seperti orang mabok memutar pedang, tetapi di dalam kekacau balauan ini tersembunyi daya tempur yang luar biasa kuatnya Gerakannya kacau, akan tetapi setiap serangan amat cepat dan berbahaya Sedangkan ilmu silat pedang yang nampak kacau balau itu ternyata amat sukar untuk dipecahkan dan amat sukar untuk diserang Setelah ia dapat mempertahankan diri sampai 20 jurus, Ang Hwa yang melihat keadaan suaminya mulai terdesak hebat dan bingung oleh sinar pedang yang merah itu, menjadi tidak sabar Sambil mengeluarkan suara kerasia lalu melompat turun dari kudanya, menghunus pedangnya dan menyerbu Melihat betapa engeng dikeroyok, Piloko hendak turun tangan Akan tetapi, engeng berseru Saudara Piloko, biarlah dua ekor anjing ini kau serahkan kepadaku Lebih baik kau pimpin kawan-kawan untuk mengusir musuh-musuhmu itu Piloko tidak berani membantah, maka ia lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya Mulailah orang-orang CO itu bersorak sambil menyerbu orang-orang Owigur yang tidak menyangka nyangka sama sekali Terjadilah perang tanding yang amat ramai dan hebat, perang tanding yang kacau balau di luar pintu gerbang dusun itu Piloko dan istrinya mengamuk hebat, memimpin kawan-kawan mereka menyerbu musuh yang menjadi kacau karena tidak mendapat pimpinan dari kepala mereka Ada pun Huayan Khan dan Ang Hwa yang mengeroyok engeng, tiba-tiba menjadi terkejut sekali ketika engeng mengeluarkan pekek yang nyaring dan gerakan pedang merahnya makin hebat saja Sekali Sabet sambil mengerahkan tenaga, golok di tangan Huayan Khan patah sampai di gagangnya dan ketika kakinya terayun ke arah Ang Hwa Nyonya muda ini menjerit ngeri dan tubuhnya terpental sampai tiga tombak jauhnya Baiknya Ang Hwa pernah mendapat latihan ilmu Iwakang yang cukup tinggi dari cabang persilatan Kunlun Pai Maka biarpun ia menderita luka di dalam lambung dan mulutnya mengeluarkan darah, namun ketika tertendang tadi ia masih sempat mengerahkan tenaga penolakan hingga lukanya tidak membahayakan nyawanya Akan tetapi, sepak terjang engeng ini sudah cukup membuat hati mereka menjadi gentar sekali Serang dia seru Huayan Khan kepada para pembantunya yang segera menyerbu dan mengeroyok engeng Sebentar saja engeng dikeroyok oleh sepuluh orang Ouigour yang terkenal memiliki kepandayan lumayan Akan tetapi, begitu pedang engeng menyambar-nyambar di sana-sini terdengar seruan kesakitan, disusul robohnya orang-orang yang mengeroyoknya Dalam beberapa gebrakan saja engeng telah membabat roboh lima orang pengeroyok dengan care sama mudahnya dengan orang membabat rumput saja Huayan Khan yang pergi menolong istrinya menjadi makin gelisah melihat betapa orang-orangnya banyak yang menjadi korban dan tewas Dalam pertempuran itulah segera memondong tubuh Ang Hwa yang masih pingsan dan melompat ke atas kuda putih Kuda tunggangan Ang Hwa yang terkenal baik dan cepat sekali larinya, lalu berseru Mundur semua Setelah memberi aba-aba mundur ini, Huayan Khan lalu membalapkan kudanya lari dari tempat itu Piloko dan Yamani tidak berani mengejar, ada pun engeng yang tadinya ingin mengejar dan menewaskan dua orang itu Tidak mempunyai kesempatan karena ia masih dikeroyok dan dikurung oleh orang-orang Owigur Ketika ia berhasil merobohkan tiga orang pengeroyok dengan sekali serangan sehingga yang lain menjadi jerih dan mundur Ternyata kuda putih yang ditunggangi oleh Huayan Khan telah lenyap dari situ, hanya suara derap kakinya saja terdengar sudah amat jauh Orang-orang Owigur ketika mendengar aba-aba yang dikeluarkan oleh Huayan Khan tidak mau membuang banyak waktu lagi Lalu melarikan diri meninggalkan mereka yang tewas dan terluka Pertempuran kali ini adalah pertempuran pertama yang mendatangkan kemenangan besar sekali bagi pihak bangsa C.O., maka tentu saja mereka menjadi amat gembira Makin kagumlah semua orang terhadap engeng, bahkan malam itu lalu diadakan perayaan untuk merayakan kemenangan itu serta untuk menghormati engeng Dalam perayaan ini, Piloko dan Yamani mengajukan usul, yakni mengangkat engeng sebagai kepala suku bangsa C.O.U Akan tetapi engeng cepat menolak dengan manis sambil berkata Kalian ini sungguh keterlaluan Bagaimana seorang gadis muda yang bodoh seperti aku hendak dijadikan kepala suku bangsa Memang tak perlu kusangka lagi bahwa mungkin dalam ilmu silat, aku mempunyai kepandaian paling tinggi di antara kalian semua Akan tetapi, kepandaian silat saja masih belum bisa membuat orang menjadi seorang kepala suku bangsa Bagaimana aku berani menerimanya? Untuk mengatur diriku sendiri yang sebatang kera ini saja bagiku masih amat membingungkan Bagaimana aku harus mengatur penghidupan ratusan orang? Ah, tidak, saudara Piloko, maafkan saja, pengangkatan ini aku sama sekali tidak berani terima Tiba-tiba Piloko menangis sambil berkata dengan perlahan, akan tetapi terdengar oleh semua orang yang berkumpul di situ Ah, memang nasib bangsaku amat buruk Agaknya sudah menjadi takdir bahwa suku bangsa COU harus lenyap dari muka bumi ini Tadinya kita mengira bahwa bunga dewa akan membebaskan kita dari penderitaan dan kehancuran Akan tetapi setelah dia menolak, sama artinya dengan keputusan dari langit bahwa bangsa COU harus lenyap Kalau Sumai Hiyap tidak mau memimpin kita, akhirnya tentu kita akan ditinggalkan dan Kalau sampai terjadi hal demikian, lalu bangsa Owi Gour atau bangsa lain menyerang kita Apa yang dapat kita lakukan? Sudahlah, memang sudah nasib kita yang amat buruk Keselamatan kita hanya tergantung kepada Sumai Hiyap saja dan sekarang dia tidak mau menerima permintaan kita Ucapan ini dikeluarkan dengan suara terisak-isak tertahan sehingga semua orang menjadi terharu dan di sana-sini terdengar suara tangis orang-orang perempuan, termasuk jamani Eng-eng menarik napas panjang Saudara Piloko, kau tidak adil Dengan omonganmu ini, bukankah berarti bahwa kalian hendak mengikat diriku di sini? Aku sendiri sudah cukup menderita, hidup sebatang kera, tidak tentu tujuan, tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku, ditambah kalian hendak mengikat aku di sini, lalu apakah aku tidak berhak pula untuk mencari kebahagiaan hidup? Semenjak kecil aku sudah hidup penuh kepahitan, kegetiran, kesengsaraan dan sekarang, setelah aku berjasa, ah, masihkah aku harus menambah beban hidupku dengan memikirkan kehidupan ratusan orang bangsamu? Bicara sampai di sini, engeng teringat akan keadaannya sendiri dan karena terharunya Menangislah gadis pendekar ini Ia menubruk dan merangkul yamani, lalu menangis terseduh-seduh, belum pernah ia menangis sesedih itu Gadis perkasa ini memang selamanya belum pernah menjadi demikian sedihnya, dan baru kali ini, di tengah orang-orang yang bersimpati kepadanya, yang memilihnya sebagai kepala, ia demikian terharus sehingga ia menangis dengan hati terasa bagai diremas-remas Diamlah, nak, maafkan kami yang terlalu mengingat keadaan sendiri Diamlah, anakku yang baik, kau memang pantas dikasihani, kata yamani sambil mendekap kepala gadis itu Engeng makin merasa terharu dan mendengar hiburan ini, tangisnya makin menjadi Ia merasa betapa suara yamani itu penuh dengan kasih sayang, dan ia yang selama ini merasa rindu akan kasih sayang seorang ibu Kini tiba-tiba merasa bahwa alangkah baiknya dan senangnya kalau yamani menjadi ibunya Tidak, tidak, kalian tidak salah apa-apa, memang sudah seharusnya aku melindungi dan membantu kalian orang-orang baik dan tertindas ini Biarlah aku menjadi anakmu, biarpun aku tidak menjadi kepala, akan tetapi sebagai anakmu aku akan membelamu Siapa saja yang berani mengganggu ayah bundaku juga bangsaku, akan ku hajar habis-habisan Ucapan ini dikeluarkan dalam bahasa COU maka semua orang dapat mendengar dan mengerti artinya Bukan main girangnya semua orang, terutama sekali Piloko dan yamani sendiri Mereka saling pandang dan hampir tak dapat mempercayai pendengaran mereka Yamani lalu memeluk eng-eng sambil berkata Anakku, eng-eng anakku sayang Aku, dan juga kau, ayah Jangan khawatir, aku akan memberi latihan ilmu silat kepada kawan-kawan kita Sebelum keadaan kawan-kawan kuat dan boleh diandalkan, aku takkan meninggalkan kalian semua Bukan main girangnya Piloko mendengar betapa gadis pendekar ini menyebutnya ayah Wajahnya berseri-serilah merasa seakan-akan anaknya yang dulu telah meninggal dunia karena sakit kini telah hidup kembali Matanya yang biasanya bermuram ini kini menitikan dua butir air mata Anakku, kau baik sekali Terima kasih kepada Dewa Yang Agung yang telah mengirim bunga Dewa kepadaku Alangkah besar kehormatan yang kunik mati dapat menjadi ayah dari bunga Dewa Setelah berkata demikian, Piloko lalu berlutut dengan kedua tangan terangkat ke atas sebagai penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada penghuni langit Melihat hal ini, Yamani dan semua orang yang berada di situ, lalu ikut pula berlutut seperti yang dilakukan oleh Piloko Melihat kesungguhan wajah dan sikap mereka, Eng-Eng merasa betapa tulang rusuknya menjadi dingin Maka ia pun lalu ikut berlutut seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibu angkatnya serta sekalian orang COU yang berada di situ Mulai hari itu, Eng-Eng mulai melatih ilmu silat lebih lanjut kepada orang-orang COU yang belajar makin giat dan rajin lagi sehingga mereka mendapat kemajuan pesat Selama itu tidak nampak gangguan lagi dari pihak Owi Gour sehingga orang-orang COU hidup dengan aman dan tenteram Menyangka bahwa Huayankon telah mendapat hajaran dan tidak berani muncul lagi Akan tetapi dugaan mereka ini sebetulnya salah sekali, karena orang seperti Huayankon tak mungkin dapat mengalah begitu saja Baiknya hal ini dapat diduga oleh Eng-Eng yang sengaja untuk sementara waktu tidak mau meninggalkan Piloko dan anak buahnya Sementara itu, para penyelidik yang disuruh oleh Piloko untuk mencari jejak simtiongkiat seperti yang dikehendaki oleh Eng-Eng ternyata kembali nihil Mereka telah merantau ke selatan sampai ke kota raja, akan tetapi tidak dapat mencari pemuda itu di kota raja atau kota-kota lain Hal ini tentu saja amat mengecewakan hati Eng-Eng dan membuat dia makin malas untuk mencari tiongkiat Karena setelah lima orang penyelidik itu merantau ke selatan dan mencari-cari tidak juga berhasil dia sendiri yang tak begitu mengenal daerah ini Harus mencari ke manakah? Akan tetapi ia tidak putus asa karena nama Ang Cho Akyam Sim tiongkiat adalah nama yang mulai terkenal di kalangan Kang Ong Sedangkan anak buah Piloko telah minta pertolongan orang-orang gagah di kalangan Kang Owo untuk memberi berita ke utara apabila sewaktu-waktu mendengar tentang penjahat muda itu Eng-Eng merasa yakin bahwa sekali waktu ia pasti akan berhadapan muka dengan pemuda musuh besarnya itu Sama sekali ia tidak pernah mengimpi bahwa pada waktu itu, tiongkiat tidak berada di tempat jauh Bahkan sama sekali tak pernah menduga bahwa tak lama lagi ia akan berhadapan muka sama muka dengan pemuda itu dalam keadaan yang amat tak tersangka Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, dalam rencana dan usaha mereka untuk berhianat Oei San atau Oei Chiang Kun bersama Go Bingo Kuaitung, diam-diam mengadakan Pesekutuan rahasia dengan Huayan Khan pemimpin suku bangsa Owi Gour dan juga diam-diam telah mengadakan perjanjian dengan bangsa Mongol di utara Huayan Khan dan Ang Hwa yang menderita kekalahan hebat dari Piloko yang dibantu Eng-Eng, menjadi amat sakit hati dan mereka teringat kepada Oei Chiang Kun Setelah mengadakan perundingan mereka itu lalu membawa sisa pasukan menuju ke benteng di lareng bukit dekat kota Hangbun Kedatangan mereka diterima dengan baik oleh Oei Chiang Kun dan Go Bingo Kuaitung akan tetapi Sim Tiong Kiat merasa tidak enak juga ketika ia melihat kedatangan Huayan Khan dan Ang Hwa yang pernah bertempur dengan dia Sebaliknya kepala suku bangsa Oei Gour itu menjadi kaget sekali melihat Sim Tiong Kiat berada di dalam benteng ikut pula menyambutnya, bahkan telah mengenakan pakaian sebagai seorang perwira Akan tetapi Ang Hwa memandang dengan wajah berseri lalu berkata girang Ah, tidak tahu Nyasim Tai Hiap sudah berada di sini pula Sungguh menggirangkan sekali Kalau aku tahu sudah dulu-dulu aku datang ke sini Mengapa kau tidak memberi kabar tentang adanya Sim Tiong Kiat di sini, Oei Chiang Kun katanya kemudian sambil mengeriing tajam ke arah Oei Chiang Kun Oei San tertegun Panglima ini dapat menduga bahwa tentu dahulu pernah terjadi sesuatu antara Sim Tiong Kiat dan Nyonya yang cabul ini Siapa tahu bahwa kalian sudah saling mengenal tanyanya menggoda Kami sudah saling mengenal dengan baik sekali Jawab Ang Hwa sambil menyambar Tiong Kiat dengan sinar matanya yang tajam Ketika Oei San menengok ke arah Hwa Yankan, orang tua ini mengangguk dan berkata, kenalan lama, kenalan baik Kemudian ia lalu menarik tangan Oei Chiang Kun diajak masuk ke dalam, meninggalkan istrinya bersama Tiong Kiat Setelah berada di dalam, ia berbisik kepada Oei San Oei Chiang Kun, bagaimana pemuda itu bisa menjadi seorang perwiramu? Kenal betulkah kau kepadanya? Setauku, ia amat setia kepada Kaisar dengan singkat dan cepat Hwa Yankan lalu menuturkan peristiwa keributan di dalam tendanya dahulu Di mana Tiong Kiat menyatakan tetap setia kepada Kaisar sehingga menolak tawaran Hwa Yankan yang memberikan istrinya untuk melayaninya Oei San mengangguk-angguk Aku sudah menduga demikian, akan tetapi belum tentu ia betul-betul bersetia Orang yang sudah menjadi jai hawe acat dan sudah suka menjalani jalan hektu, jalan hitam, penjahat, tak mungkin dapat mempunyai hati setia Aku amat sayang akan kepandainya yang tinggi dan perlahan-lahan aku sedang menarik dan membujuknya Kalau sampai dia bisa berubah sikap dan membantu kita, bukankah dia merupakan tenaga yang amat baiknya? Hwa Yankan mengangguk-angguk Memang demikianlah kehendaku dahulu, akan tetapi Ang Hwa tidak berhasil sehingga di antara dia dan kami bahkan timbul pertempuran hebat Terus terang saja, aku pun merasa kagum sekali melihat ilmu silatnya Oei San memandang keluar di mana Ang Hwa dengan sikap yang genit dan menarik sedang bercakap-cakap dengan Tiong Kiat Tak dapat disangka lagi dan amat mudah dilihat betapa pemuda itu memandang kepada Ang Hwa dengan metu amat tertarik Oei Chiang Kun tersenyum dan berkata Kurasa Ang Hwa bukannya tidak berhasil sama sekali Kau lihat saja bukankah ikan emas itu sudah masuk dalam perangkapnya? Hwa Yankan juga memandang keluar dan ia pun dapat melihat betapa sesungguhnya Tiong Kiat amat tertarik oleh Ang Hwa Dan sedang memandang kepada nyonya muda itu dengan mesra Hwa Yankan sebetulnya apakah keperluanmu datang ke benteng? Melihat wajahmu dan semua orang-orangmu agaknya kau telah mengalami kekecewaan besar Kekecewaan? Bukan hanya kecewa, bahkan aku telah mengalami kekalahan besar Banyak orangku tewas bahkan Ang Hwa sendiri hampir saja tewas dalam peperangan itu Oei Chiang Kun terkejut Apa katamu? Apakah rombonganmu telah bertemu dengan pasukan dari Kota Raja? Kami telah dipukul habis-habisan oleh orang-orang C.O.U Apa? Piloko? Tak mungkin, bagaimana dia bisa memukul pasukanmu? Inilah yang amat menyebalkan Kalau pasukan Kota Raja yang mengalahkan pasukanku itu sih tidak berapa menjengkelkan Akan tetapi pasukan C.O.U Ah, sungguh bisa bikin orang mati karena gemas Pasukan C.O.U sekarang rata-rata memiliki kepandayan yang tinggi Dan di antara mereka terdapat seorang gadis haun yang luar biasa lihainya Sehingga aku dan Ang Hwa hampir saja celaka di dalam tangannya Huayan Khan lalu menceritakan tentang pertempuran itu Oei Chiang Kun makin terheran Apakah gadis itu masih muda, cantik dan langsing, berpedang merah? Kini Huayan Khan yang terkejut Bagaimana kau bisa tahu? Betul, memang gadis itu Cantik jelita, tidak kalah oleh Ang Hwa dan pedang merahnya lihai sekali Oei Chiang Kun tak perlu menceritakan kepada Huayan Khan tentang eng-eng yang pernah tertawan olehnya Hanya berkata setelah berpikir sebentar Bagus sekali, aku mempunyai pikiran yang amat baik Mengapa kita tidak mengadukan Sim Chiang Kun dengan gadis pembelapi loko itu? Dengan jalan demikian, bukankah sekali tepuk mendapat dua ekor burung? Di satu pihak kita dapat menguji kesetiaan Sim Chiang Kun kepadaku Dan kedua kita dapat pula membalaskan sakit hatimu terhadap orang-orang C.O.U Juga mereka itu perlu dibasmi karena kalau tidak akan mendatangkan bahaya di hari kemudian bagi rencana kita Akan tetapi, ketika Oei, Chiang Kun dan Huayan Khan mengadakan perundingan dengan Godinggo Kuaitung Pada saat itu juga Ang Hwa sendiri telah berhasil menawan hati Tiong Kiat untuk kedua kalinya dan nyonya muda ini Dengan sikap yang amat menarik menuturkan bahwa ia dihina oleh piloko sehingga hampir saja nyawanya melayang Tiong Kiat yang mulai mabok oleh kecantikan dan gaya Ang Hwa Tanpa disadarinya telah memberi kesanggupan bahwa ia tak akan membiarkan sakit hati itu dan akan membunuh piloko Tiong Kiat mengeluarkan janji ini karena ia telah mendengar dari Oei Chiang Kun Betapa piloko adalah kepala suku bangsa C.O.U yang hendak memerontak dan membuat kekacauan hingga sudah patut dibasmi Godinggo Kuaitung menganggap usul Oei Chiang Kun untuk menyuruh Tiong Kiat membantu orang-orang Oei Gowur membasmi piloko dan anak buahnya amat baik Demikianlah, beramai-ramai mereka lalu mendatangi Tiong Kiat yang sedang bercakap-cakap dengan amat asiknya dengan Ang Hwa Sim Chiang Kun, Oei San mulai berkata dengan muka sungguh-sungguh Seperti pernah ku katakan kepadamu, orang-orang C.O.U yang dikepalai oleh piloko amat jahat dan berbahaya Sekarang piloko telah melatih orang-orangnya dan baru saja ia telah menyerang Hwa Yang Kun dan menimbulkan banyak kematian dan kerusakan Kalau tidak lekas-lekas dibasmi, tentu kelak orang-orang C.O.U itu akan berani menyerang benteng kita Bahkan mungkin sekali akan berani memasuki tembok besar dan mengganggu rakyat Oleh karena itu, aku harap Kasuka memimpin sepasukan prajurit bersama-sama dengan pasukan Owi Gowur yang menjadi penunjuk jalan Menggempur orang-orang C.O.U itu Kalau mungkin bunuh atau tawan piloko atau setidaknya biarlah merasai kelihayaan kita Sambil mengerling ke arahan Hwa, Tiong Kiat menjawab Baiklah, Oei Chiang Kun Urusan orang-orang C.O.U ini mudah saja, biarlah aku yang akan membuat beres Bilakah aku berangkat? Hampir berbareng Huayan Kon dan Oei Chiang Kun berkata Sekarang juga, lebih cepat Lebih baik Akan tetapi tiba-tiba Ang Hwa berkata, lebih baik besok pagi saja, karena pasukan kita perlu beristirahat Lagi pula, aku pun akan ikut sendiri untuk membalas dendam Kerling matu yang penuh arti dari nyonya muda ini ke arah suaminya membuat Huayan Kon dan dia menghela nafas Ia maklum bahwa istrinya telah jatuh hati kepada pemuda sisim ini dan ia pun tahu sepenuhnya bahwa istrinya menghendaki agar diperbolehkan berdekatan dengan Sim Tiong Kiat Memang betul juga, akhirnya Huayan Kon, suami tua bangka ini berkata Pasukan kami yang telah terpukul itu amat lelah dan perlu beristirahat Demikianlah, selanjutnya dapat diduga bahwa Tiong Kiat telah terjerumus dalam perangkap yang dipasang oleh Huayan Kon dan Ang Hwa Pemuda itu tergila-gila kepada Ang Hwa yang sengaja bersikap amat manis kepadanya Kini Tiong Kiat tidak menolak seperti dulu, karena kalau dulu ia anggap sikap manis sang Hwa itu untuk menyeretnya ke jurang pengkhianatan terhadap kaisarnya Kini nyonya muda yang cantik ini bersikap manis karena memang suka kepadanya, dan karena mengharapkan bantuannya untuk membalas dendam kepada bangsa C.O.U Dan menurut anggapan Tiong Kiat, Piloko dan pasukannya memang pantas digempur dan dibinasakan agar jangan mengganggu dan mengacau rakyat Pada keesokan harinya, berangkatlah Tiong Kiat memimpin sepasukan prajurit yang berjumlah 200 orang Didahului oleh sepasukan kecil prajurit Owi Gour sebagai penunjuk jalan Ang Hwa tetap berada di dekatnya Hal ini disetujui oleh Huayan Khun dan Oei Chiang Khun, karena diam-diam Ang Hwa merupakan seorang penilik untuk menyaksikan bagaimana sikap pemuda itu dalam menghadapi Piloko dan gadis pendekar yang membelanya Mereka tiba di hutan dekat dengan dusun yang menjadi tempat tinggal orang-orang C.O dan di situ mereka berhenti Tiong Kiat mengadakan perundingan dengan Ang Hwa dan orang-orang Owi Gour yang menjadi pembantu Huayan Khun Lebih baik kita serbu mereka malam hari ini juga, usul Ang Hwa yang sudah tak sabar lagi menanti lebih lama Hal itu berbahaya sekali, kata Tiong Kiat yang biarpun belum mempunyai pengalaman dalam perang, namun sudah mempelajari siasat-siasat peperangan dari Oei Chiang Khun Mereka lebih faham tentang keadaan daerah ini Pertempuran di di malam hari yang gelap di tempat yang belum kita ketahui baik keadaannya, amat berbahaya bagi pasukan kita Lebih baik kita menanti di hutan ini sampai besok pagi baru menyerang Apa sukarnya Ang Hwa berkata dengan bibir cemberut dan pandangan mati mengejek Apa kau takut? Jumlah tentara kita lebih banyak, kita serbu kampung mereka dengan tiba-tiba dan kalau mereka lari kita lalu bakar rumah-rumah mereka Bukankah hal itu akan menjadi beres? Serahkan saja piloko kepadaku dan kau menghadapi gadis liar yang membantunya itu Tanda petik, dikatakan takut dan dieje oleh kekasihnya yang baru ini, panaslah hati Tiong Kiat Ia maklum bahwa memang sesungguhnya pasukannya tidak usah takut kalah, akan tetapi bertempur dalam gelap itu akan menjatuhkan lebih banyak korban di pihaknya, dan hal ini tadinya hendak dicegahnya Baiklah, kita serbu sekarang setelah berkata demikian, Tiong Kiat lalu memberi aba-aba dan menyerbulah pasukan kerajaan yang 200 orang Jumlahnya, dibantu oleh 30 orang lebih pasukan Ouigour yang hendak menuntut balas Jauh sebelum pasukan ini tiba di dusun tempat tinggal orang C.O., penduduk kampung itu telah mendengar berita tentang penyerbuan ini dari para peronda Piloko dan Engeng cepat mengatur persiapan Ayah, kata Engeng di tengah-tengah kesibukan itu Kau bawalah teman keluarga wanita dan anak-anak menyingkir ke arah gunung di sebelah selatan itu Biar aku memimpin kawan-kawan untuk mempertahankan diri Piloko maklum bahwa siasat Engeng ini memang tepat Dari penjaga dan peronda, mereka mendengar bahwa penyerbu-penyerbu itu berjumlah 200 orang lebih Maka kalau keluarga tidak diungsikan lebih dulu, maka akan berbahaya sekali keadaannya Di samping menghadapi musuh, juga mereka terpaksa harus melindungi keluarga mereka Kalau keluarga mereka sudah diungsikan lebih dulu ke atas gunung, tentu pertahanan akan dapat dilakukan lebih kuat lagi Tanpa banyak cakap lagi Piloko Ialu mengumpulkan semua keluarga yang sudah siap pula mengangkut barang-barang yang terpenting Seperti pakaian dan lain-lain Kemudian dengan hanya membawa 10 orang kawan laki-laki Piloko lalu mengajak mereka keluar dari pintu gebar sebelah selatan dan melarikan diri di malam gelap menuju ke gunung di sebelah selatan Mereka tidak berani memergunakan obor, oleh karena hal ini tentu akan terlihat oleh musuh Karena mereka sudah paham akan daerah itu, biarpun di malam gelap, dapat juga mereka mencari jalan dan bergerak maju dengan cepat Ada pun engeng cepat mengatur persiapan Ia memasang barisan pertahanan di kanan-kiri Depan pintu gerbang utara dari mana penyerbu itu datang, dandam diam Ia memasang barisan panah di dalam kampung, bersembunyi di belakang ruang-rumah sebanyak 30 orang ahli anak panah Lat telah mengatur siasatnya dengan suara gagah dan nyaring Kawan-kawan, musuh yang datang menurut laporan adalah orang-orang Owigur yang dibantu oleh tentara kerajaan Aku sendiri bingung mendengar bagaimana tentara kerajaan sampai membantu perbuatan orang Owigur yang memusuhi kita Akan tetapi tak perlu hal itu dibicarakan lagi Sekarang dengarlah baik-baik Pihak musuh berjumlah 200 orang lebih berarti 2 kali lebih banyak daripada kita Orang-orang yang bersembunyi di luar kampung, apabila nanti melihat mereka menyerbu Jangan bergerak dulu dan biarkan sebagian dari tentara musuh memasuki kampung Setelah itu barulah aku akan memberi tanda menyerang Ada pun kawan-kawan yang bersembunyi di dalam kampung Begitu melihat musuh masuk, harus segera mengerjakan busur dan anak panah menyerang dari balik-balik ke rumah Akan tetapi harap hati-hati, tiap kali 10 batang anak panah harus segera mencari tempat persembunyian lain Kalian sudah dilatih dan sudah tahu bagaimana harus berbuat Demikianlah, orang-orang Cew yang gagah berani ini menanti datangnya musuh dengan hati bergelebar Mereka sama sekali tidak merasa gelisah dan takut karena mereka berbesar hati dengan adanya bunga dewa di tengah-tengah mereka Apalagi setelah engeng berkata sebagai penutup pesannya Jumlah mereka lebih banyak, akan tetapi kita tak perlu takut Akan kita perlihatkan bahwa kita bangsa COU tidak takut mati dan tidak boleh dibuat permainan Barisan penyerbu menjadi girang ketika melihat keadaan di luar kampung ini sunyi saja Mereka mengira bahwa orang-orang COU tentu sudah tidurnya Maka sambil menghunus senjata mereka menyerbu ke dalam dusun melalui pintu gerbang utara yang mereka robohkan Di dalam serbuan itu, eng-eng dari tempat sembunyinya hanya melihat seorang perwirahan bersama Ang HWA memimpin barisan menyerbu ke dalam Akan tetapi karena gelap ia tidak tahu bahwa perwira itu sebetulnya simtiongkiat Setelah tentara musuh yang memasuki kampung kira-kira ada 50 orang tiba-tiba eng-eng mengeluarkan pekek yang amat nyaring Dan ia sendiri lalu melompat turun dari sebuah pohon di mana ia bersembunyi Kawan-kawannya pun mengeluarkan pekek dasyat dan keluarlah 100 orang COU menyerang musuh yang baru datang Perang hebat terjadi dan ternyata keadaan sungguh terbalik Bukan orang-orang COU yang kaget menghadapi serbuan tiba-tiba Melainkan para penyeranglah yang benar-benar menjadi kaget karena diserang secara tiba-tiba oleh orang-orang COU dari kanan-kiri Dan berbareng dengan keributan hebat di luar kampung itu Ketika Tiongkiat hendak membawa keluar kembali pasukannya tiba-tiba beberapa orang prajuritnya terjungkal dengan dada tertembus anak panah Kacau balau keadaan dalam kampung dan Tiongkiat menjadi pucat Mereka telah terjebak dan terkurung lalu melompat turun dari kudanya dan memberi perintah Lepas api bakar semua rumah Hebat sekali pertempuran di luar kampung Kurang lebih 150 tentara Han dibantu oleh 30 tentara Owi Gour diserang secara tiba-tiba oleh orang-orang COU yang jumlahnya hanya 70 orang lebih Eng-eng mengamuk bagaikan seekor naga sakti Kemana saja tubuhnya bergerak dan pedangnya berkelebat Terdengar pekik mengerikan disusul oleh robohnya seorang tentara kerajaan atau tentara Owi Gour Juga kawan-kawannya mempergunakan ilmu golok yang mereka pelajari untuk mengadakan perlawanan sengit Kalau saja yang menyerang itu semua adalah bangsa Owi Gour biarpun jumlahnya lebih banyak Tak dapat ragukan lagi bahwa orang-orang COU ini pasti akan memperoleh kemenangan besar Akan tetapi yang mereka hadapi adalah tentara kerajaan Dan kali ini Tiong Kiat membawa pasukan pilihan yang rata-rata anggautannya telah mempelajari ilmu silat dengan amat baiknya Maka pertempuran itu berjalan seru dan ramai sekali Hanya Eng-eng saja seorang yang merupakan pencabut nyawa yang tak dapat dihalangi lagi Baik prajurit biasa maupun perwira muda dari tentara kerajaan atau tentara Owi Gour Apabila kebetulan berhadapan dengan gadis ini, tak dapat menahan lebih dari tiga gebrakan Pasti akan terjungkal dalam keadaan tewas Kegagahan luar biasa inilah yang membuat pertempuran itu menjadi seimbang Karena selain sepak terjang gadis pedang merah ini membuat gentar hati pasukan musuh Juga membesarkan semangat orang-orang COU yang bertempur penuh semangat dan tak kenal takut Bertumpuk-tumpuk mayat dan orang terluka ditimbulkan oleh pertempuran ini Korban yang jatuh pihak penyerbu banyak sekali Dan juga pihak COU banyak jatuh korban sehingga Eng-eng mulai merasa khawatir Tak disangkanya bahwa pihak penyerbu benar-benar liai dan rata-rata memiliki ilmu silat yang terlatih Ia menjadi marah sekali melihat betapa pihaknya sudah banyak berkurang Dan bagaikan seorang gila Eng-eng memutar pedangnya lebih cepat lagi sambil berseru berkali-kali Akanku basmi kalian anjing-anjing rendah Makin banyak korban yang roboh di bawah sambaran pedangnya dan makin jerihlah para pengeroyuknya Akan tetapi tiba-tiba Eng-eng melihat cahaya terang dari dalam kampung yang makin lama Makin besar Ketika ia menengok, alangkah kagetnya melihat bahwa kampung itu telah menjadi lautan api Api bernyala tinggi dan asap telah memenuhi udara, bergulung-gulung di atas kampung yang menjadi terang Terkutuk, mereka membakar rumah-rumah seru Eng-eng dengan pucat dan bagaikan seekor burung wale terbang Ia meninggalkan pengeroyok-pengeroyoknya, melompat cepat dan berlari masuk ke dalam kampung Tepat di pintu gebang, ia bertemu dengan dua orang yang juga berlari keluar dari dalam kampung Mereka ini bukan lain adalah Tiong Kiat dan Ang Hwa Juga Tiong Kiat dengan amat kaget mendengar dari seorang prajurit bahwa di luar anak buahnya telah diamuk oleh seorang gadis yang amat gagah perkasa Dan bahwa banyak sekali prajuritnya yang tewas oleh gadis ini Tiong Kiat telah berhasil membakar semua rumah dan membunuh semua tentara COU yang tadi bersembunyi di belakang ruang rumah dengan anak panah mereka Sungguh pun untuk 30 orang musuh itu ia kehilangan hampir semua prajuritnya yang telah memasuki dusun Ketika mendengar bahwa tentaranya di luar kampung menghadapi bencana maut yang disebar oleh seorang gadis COU yang amat sakti Ia lalu cepat berlari keluar bersama Ang Hwa dan kebetulan sekali bertemu dengan seorang gadis yang bukan lain adalah Suma Eng Untung Eng Eng tidak mengenal perwira ini, akan tetapi ia tidak peduli siapa adanya perwira ini Dengan kebencian luar biasa karena perwira ini yang memimpin orangnya membakar semua rumah di dalam kampung Eng Eng lalu maju menerjang dengan pedang merahnya Ketika perwira itu menangkis dengan sebatang pedang yang bercahaya putih barulah Eng Eng melihat mukanya dan mengenalnya Kau tanyanya dengan tertegun akan tetapi segera disusul dengan kata-kata yang menunjukkan kebencian besar, bangsat Jahanam Sekarang tiba saatnya aku mencabut nyawamu Juga Tiong Kiat kaget sekali ketika melihat bagwa gadis yang mengamuk itu bukan lain adalah Suma Eng Pantas saja para prajuritnya kocar kacir karena yang dihadapi adalah Eng Eng, gadis yang telah dikenal baik keliayanya ini Simtai Hiap, dia inilah perempuan hina yang telah melukaiku Lekas kau robohkan dia untukku kata Ang Hwa sambil maju membantu Tiong Kiat dengan pedangnya Anjing betina, kau dulu mampus Eng Eng membentak gemas Baiklah biar sekarang kau mampus bersama anjing jantan inilah lalu memutar pedangnya sedemikian rupa Sehingga Ang Hwa terpaksa melompat mundur karena silau matanya Ia tidak sekuat Tiong Kiat yang dapat menangkis dan menghadapi pedang merah itu Adapun Tiong Kiat sendiri menjadi serba salah dan bingung Pertemuan dengan Eng Eng ini benar-benar tak pernah disangkanya Ia tidak takut terhadap ilmu pedang gadis ini Karena biarpun harus diakui bahwa Eng Eng lihai sekali ilmu pedangnya Namun ia yang kini sudah menyempurnakan Ang Choa Kiam Sud dari Kim Leong Pai Tak usah takut akan kalah Yang menggelisahkannya adalah kenyataannya bahwa hatinya tidak mengijankannya untuk melukai apalagi membunuh gadis yang dicintainya Baru melihat gadis ini membantu suku bangsa COU yang memberontak saja Hatinya telah menjadi sakit dan tenaganya iemas Ah, bagaimana gadis ini sampai menjadi tersesat dan membantu pemberontak? Sebaliknya, Eng Eng yang membenci setengah mati kepada pemuda ini Menyerang dengan dekat tidak memperdulikan keselamatannya sendiri Ang Hwa Akini hanya memaki-maki sambil menyerang kadang-kadang saja dari belakang Karena ia tidak berani menghadapi gadis ini dengan langsunglah mengharapkan agar Tiong Kiat dapat mengalahkan gadis ini Melihat sepak terjang Eng Eng, makin sedihlah hati Tiong Kiat Ia maklum bahwa gadis ini bersedia mengadu nyawa dengan dia dan kenyataan betapa hebatnya kebencian gadis itu terhadapnya Benar-benar membuat ia seringkali tak dapat tidur di waktu malam Sekarang kembali Eng Eng telah memperlihatkan kebenciannya dengan serangan-serangan maut yang benar-benar berbahaya Tidak saja berbahaya baginya, bahkan juga berbahaya bagi Eng Eng sendiri Gadis itu melakukan serangan dengan sepenuh tenaga dan kepandainya Sama sekali tidak peduli lagi bahwa serangan-serangan hebat itu membuat sebagian pertahanannya banyak terbuka Tiong Kiat maklum bahwa kalau diteruskan mau tidak mau ia pun harus mengadu nyawa Kalau bukan dia, tentu gadis ini yang menggeletak tidak bernyawa menjadi korban pedang pusaka Dan hal ini ia tidak menghendakinya Ia cinta kepada Eng Eng, akan tetapi ia lebih cinta kepada diri sendiri Melihat beberapa orang pembantunya berada di situ, ia lalu berseru keras Keluarkan perintah menarik mundur pasukan Kejar keluarga musuh yang melarikan diri, tangkap mereka semua Tiong Kiat ketika memberi perintah membakari rumah tadi mendapat kenyataan bahwa di situ tidak terdapat seorang pun keluarga bangsa COU Maka sekarang ia mendapat akal barulah dapat menduga bahwa Piloko tentu mengantar keluarga itu mengungsi buktinya Semenjak tadi ia tidak melihat kepala suku bangsa COU itu Dalam keadaan terjepit dalam pertempuran mati-matian melawan Eng Eng Ia sengaja mengeluarkan perintah ini untuk menakut-nakuti hati Eng Eng Memang siasatnya ini tepat Mendengar perintah ini Eng Eng menjadi pucat Betapapun bencinya kepada Tiong Kiat dan betapapun besar nafsunya untuk membunuh pemuda ini Akan tetapi mengingat akan keselamatan keluarga suku bangsa COU yang terancam Ia melupakan kepentingannya sendiri Jahanam, kejam bentaknya marah dan secepat kilat Eng Eng melompat keluar dari dusun itu Dilihatnya bahwa kawan-kawannya masih bertempur seru melawan musuh yang kini mendapat bantuan dari prajurit-prajurit kerajaan yang tadi membakar-bakari itu berada dalam keadaan terdesak hebat Mundur teriak gadis itu dan karena ia mengerahkan hikangnya, maka suaranya amat tinggi melengking mengatasi segala kegaduhan pertempuran itu Keselatan, lindungi keluarga Mendengar aba-aba ini, orang-orang suku bangsa COU lalu cepat melarikan diri keselatan, Eng Eng sengaja lari paling belakang Gelombang prajurit musuh yang mencoba untuk mengejar, disambutnya dengan sinar pedangnya yang dengan mudah membabat roboh beberapa orang prajurit, sehingga para pengejar itu menjadi gentar dan mundur Kesempatan ini dipergunakan sebaiknya oleh Eng Eng dan kawan-kawannya untuk melarikan diri secepatnya mendaki bukit di selatan itu Tiong Kiat dan pasukannya tidak berani mengejar, karena mereka merasa bingung di daerah tak dikenalnya ini, apalagi dalam keadaan segelap itu Mereka takut akan jebakan-jebakan musuh Untuk apa mengejar? Bukankah ia telah mendapat kemenangan, telah merampas dusun itu, membakar habis rumah-rumah orang COU dan mengusir mereka? Demikian pikir Tiong Kiat Apalagi pihak orang-orang COU terdapat Eng Eng yang memimpin, maka semua nafsunya untuk membasmi orang-orang COU menjadi lenyap Kalau tidak ada Eng Eng yang tak dapat disangsikan lagi, Tiong Kiat tentu akan mengejar terus sampai orang terakhir dari suku bangsa COU terbunuh Demikianlah, pada keesokan harinya Tiong Kiat membawa sisa pasukannya yang telah tewas setengahnya lebih itu kembali ke benteng Ang HWA berlaku lebih manis kepadanya karena dianggapnya Tiong Kiat telah berhasil membalas dendam Sungguh pun wanita ini masih merasa penasaran karena Eng Eng tak dapat tertawan atau terbunuh Ada pun Eng Eng yang memimpin sisa anak buahnya mendaki gunung, setelah mendapat kenyataan bahwa musuh tidak mengejar lagi lalu ia berhenti dan mengumpulkan prajuritnya Ternyata bahwa jumlah mereka tinggal 50 orang lagi, Eng Eng merasa berduka sekali karena dalam pertempuran ini, ternyata hampir 50 orang telah tewas 30 orang di dalam dusun dan 20 di luar dusun Dan di antara 50 orang yang dapat melarikan diri, terdapat pula yang luka-luka Hampir saja gadis yang gagah ini mengucurkan air matanya Sambil menggigit bibir Eng Eng bersumpah di dalam hatinya bahwa sewaktu-waktu ia pasti akan dapat membekuk batang leher Tiong Kiat Dan sekarang lebih banyak lagi alasan baginya untuk membalas sakit hatinya terhadap pemuda itu Mereka beristirahat di lareng gunung dan menjelang fajar, dari atas bukit turunlah Piloko dan 10 orang kawannya Malam tadi ia melihat dari atas bukit betapa dusun mereka terbakar Hati mereka gelisah sekali akan tetapi apakah daya mereka? Piloko tidak berani meninggalkan keluarga yang berada di puncak bukit Maka dengan hati gelisah sekai ia menanti sambil menghibur orang-orang perempuan yang mulai menangis Dan mengeluh panjang pendek melihat dusun mereka terbakar itu Ketika bertemu ayah angkatnya, Eng Eng memeluk Piloko dan menjatuhkan mukanya pada dada ayah angkat ini Keduanya merasa terharu sekali Ayah, aku tak dapat mempertahankan kampung kita dan 50 orang kawan-kawan kita Piloko tak dapat berkata sesuatu, hanya menepuk-nepuk pundak anak angkatnya sebagai usaha menghibur Bunga Dewa tak perlu berkecil hati Tiba-tiba seorang di antara para prajurit berkata Biarpun dusun kita terbakar dan beberapa kawan kita gugur Akan tetapi jumlah korban di pihak musuh IEB banyak lagi Kita harus merasa bangga karena baru kali ini tentara kerajaan yang terkenal gagah perkasa Ternyata menghadapi kita mereka menderita kerugian lebih besar Biarpun tadinya jumlah mereka dua kali lebih besar daripada jumlah kita Mendengar ucapan ini, semua orang menyatakan setuju Bahkan Piloko sendiri lalu menghibur rengeng dengan gagah Ucapan tadi benar, anakku Mengapa kita harus berkecil hati? Mati dalam perang guna membela bangsa dan mempertahankan kehormatan bangsa adalah mati yang amat berharga Laki-laki gagah yang manakah tidak ingin gugur di dalam peperangan membela tanah air dan bangsa? Percayalah, arwah dari kawan-kawan kita yang tewas Pada saat ini tentu tersenyum-senyum melihat betapa mereka tidak tewas dengan sia-sia Bahwa pertempuran yang menewaskan mereka itu ternyata membawa kemenangan Terbangun semangat eng-eng mendengar ini Ayah kau benar sekali Maafkan kelemahan hatiku Dusun yang sudah musnah biarlah, kita sekarang mencari tempat dan membangun lagi Marilah kita naik ke puncak dan membuat pertahanan di sana Siapa tahu KIAU kalau musuh akan mengejar kita, kata Piloko Maka naiklah mereka ke atas bukit itu Disambut oleh tangisan keluarga-keluarga yang tidak melihat suami atau ayah mereka ikut datang Eng-eng dan Piloko dengan bantuan Yamani menghibur keluarga yang kehilangan ayah atau suami dengan berbagai kata-kata bersemangat Di dalam perjalanan mendaki bukit ini, dengan girang sekali eng-eng mendapat kenyataan bahwa gunung ini amat suburnya dan amat baik untuk dijadikan tempat tinggal bagi keluarga besar itu Puncaknya yang bertanah subur dan luasnya beberapa ali itu dikelilingi oleh jurang yang amat terjal dan jalan satu-satunya untuk naik hanya melalui jalan batu karang yang kanan kirinya penuh dengan hutan-hutan di dalam jurang Hanya puncak-puncak pohon saja yang sampai di jalan batu karang itu Selain jalan batu karang ini, tidak ada jalan yang dapat membawa orang sampai ke puncak Ayah, tempat ini bagus sekali Dengan menduduki puncak, biarpun diserang oleh ribuan musuh, kita dapat menghancurkan mereka dengan amat mudahnya kata Eng-eng Piloko adalah seorang yang semenjak kecilnya seringkali menghadapi pertempuran-pertempuran Sekali pandang saja ia maklum akan maksud kata-kata anak angkatnya ini Ia mengangguk-angguk membenarkan Memang dengan penjagaan beberapa belas orang saja di puncak, di atas jalan tunggal itu bersenjata batu-batu dan panah, mereka akan dapat menghalau musuh dengan amat mudah Jalan itu tidak berapa lebar, hanya dapat dinaiki oleh sejajar yang terdiri dari lima orang Biarpun musuh berjumlah banyak, namun hanya lima orang yang dapat maju paling depan dan sebelum tiba di puncak Dari atas dengan mudah saja orang dapat melempar batu untuk membuat orang-orang atau musuh yang mencoba naik itu terusir pergi Sekali lagi sibuklah suku bangsa CO ini membangun gubuk-gubuk di atas puncak Dengan amat girang mereka mendapat kenyataan bahwa di puncak yang subur itu banyak terdapat pohon-pohon buah dan juga binatang-binatang hutan Eng-eng lalu mengatur penjagaan di atas mulut jalan tunggal itu dan tempat itu dijaga oleh 20 orang secara bergilir dan terus-menerus yang malam Semenjak mereka tinggal di atas puncak bukit itu, telah dua kali pasukan Ouigour dan pasukan dari Oei Chiangkun mencoba untuk mendaki ke atas Akan tetapi dengan amat mudahnya mereka ini dihalau dan terpaksa membatalkan niatnya ketika dari atas jalan tunggal itu menggelinding batu-batu bagaikan hujan lebatnya Jalan naik lain telah dicari, akan tetapi sia-sia belaka sehingga akhirnya tidak ada lagi pasukan musuh yang berani naik Aku harus mengajukan protes kepada Kaisar Tacung atas serangan-serangan tentara kerajaan yang membantu Ouigour kata Piloko dengan marah dan penasaran sekali Bagaimana kalau kau nanti ditangkap di kota Raja Tanya Engeng khawatir? Tidak mungkin. Tak mungkin kalau dari kerajaan yang besar sudi melakukan kerendahan yang hina itu Sudah beberapa kali aku bertemu dengan Kaisar Tacung dan melihat sikapnya sungguh aku tidak mengerti mengapa sekarang tentaranya mau mengganggu rakyatku Aku harus pergi ke kota Raja dan minta agar segala gangguan ini dihabiskan Karena kehendak Piloko tak dapat dibantah lagi, akhirnya Engeng berkata, baiklah ayah Aku akan ikut dengan kau ke kota Raja Biar aku yang menjadi pembela dan pengawalmu Kita berdua dapat pergi dengan hati aman karena keluarga kita berada di tempat yang sentosa Bilakah kita berangkat, ayah? Besok jawab ayah angkatnya dengan tegas Demikianlah pada keesokan harinya, dari atas puncak, melalui jalan tunggal itu, turunlah Piloko yang mengenakan pakaian Kebesaran bersama Engeng Mereka memergunakan ilmu lari cepat dan turun dari atas gunung itu, langsung menuju ke selatan, kota Raja untuk menghadap Kaisar Tacung Ketika Tiong Kiat dan Ang Hwa kembali ke Benteng membawa berita kemenangan yang telah berhasil membasmi dusun orang-orang Cheo dan mengusir mereka ke puncak gunung, Huayantan merasa gembira sekali Juga Oei San menjadi gembira karena ternyata bahwa Tiong Kiat merupakan tenaga bantuan yang boleh diandalkan, tetapi Go Binggo Kauai Tung dan Oei San menjadi penasaran sekali ketika mendengar bahwa gadis gagah perkasa yang membantu Piloko bukan lain adalah Sumaeng, Nona yang pernah tertawan oleh mereka itu Nah apa kataku dulu kata Oei Chiangkun kepada Go Binggo Kauai Tung dengan suara menyesal setelah mereka berada sendiri, Nona itu hanya mendatangkan kesulitan belaka Kalau dulu kita tidak melepaskannya, tidak nanti kita sampai kehilangan seratus orang dalam pertempuran itu Tianit Tosu menarik napas panjang Mungkin dia tidak tahu bahwa tentara yang membantu Huayantan adalah tentara kita Kalau kemarin kita yang maju, belum tentu ia suka melawan kita Akan tetapi sudahlah sekarang Piloko sudah kehilangan banyak orang dan ia telah mengungsi di atas puncak bukit Apakah artinya beberapa orang C.O. itu bagi gerakan kita? Akan tetapi ternyata Huayantan tidak berpikir demikian Kepala suku bangsa Oei Gowur ini masih belum merasa puas kalau belum dapat melenyapkan Piloko dari muka bumi ini Oleh karena itu, diam-diam ia lalu memimpin orang-orangnya untuk menyerbu ke atas gunung Akan tetapi, ternyata ia menerima hukuman berat dari usaha ini Karena dari atas turunlah batu bagaikan hujan yang melukai banyak orang-orangnya Bahkan ada beberapa orang prajurit tewas karena terjungkal ke dalam jurang Kembali Huayantan minta pertolongan Oei San yang menyuruh sepasukan tentara menyerang ke atas gunung Sama saja, pasukan ini pun menderita karena hujan batu Dan semenjak itu, Oei Chiangkun maupun Huayantan tidak berani lagi mengganggu benteng di puncak gunung dari orang-orang C.O. ini Sementara itu, Ang Hwa tetap saja mendekati Sim Tiongkia tanpa mengenal malu lagi Sehingga tak seorang pun di antara orang-orang yang berada di benteng itu tidak tahu akan adanya hubungan antara perwira Sisim yang baru ini dengan si bunga merah Isteri dari Huayantan, kepala suku bangsa Oei Gour yang sudah tua itu Pada suatu hari, selagi Tiongkia duduk di ruang dalam bersama Ang Hwa, Huayantan dan Godinggo Kuaitung Seorang penjaga datang memberi laporan bahwa di luar benteng terdapat lima orang Tosu yang minta bertemu dengan Sim Tiongkia Pemuda itu mengerutkan kening Pada waktu itu, Oei Chiang Kun sedang pergi ke luar benteng, katanya untuk urusan dinas yang tak diketahui olehnya Dan Oei Chiang Kun telah menyerahkan komando tertinggi kepadanya sebagai wakil Oei Chiang Kun Siapakah Tosu-Tosu yang datang mencarinya? Tiongkia menjadi bimbang, lalu ia bertanya Siapakah mereka itu? Datang dari mana dan perlu apa mencari aku? Kami sudah bertanya Sim Chiang Kun Akan tetapi Tosu-Tosu yang kelihatan galak itu hanya menjawab bahwa mereka ingin bertemu dengan orang yang bernama Sim Tiongkia Mereka tidak mau memberitahu sama sekali siapa adanya mereka Tiongkia menjadi makin curiga Sim Chiang Kun, tiba-tiba Tianit Tosu, orang pertama dari Godinggo Kuaitung berkata Mengapa Chiang Kun ragu-ragu? Keluarlah dan jumpai orang-orang itu Biar Pinca berlima mengantar Chiang Kun dengan diam-diam dan Pinca berlima mengintai dari balik pintu gerbang Kalau terjadi sesuatu yang mencurigakan, tentu Pinca berlima takkan tinggal diam Aku tidak takut sama sekali terhadap siapapun juga, Ngowei Totiang Hanya aku tadi merasa ragu-ragu apakah baik aku meninggalkan benteng selagi Oei Chang Kun tidak ada? Kalau mereka dipersilakan masuk, akan lebih kurang baik lagi, kata Huayankan yang menaruh curiga Akhirnya keluarlah Tiongkiat, dikawani oleh Ang Hwa yang tidak mau ditinggal Sedangkan Huayankan tentu saja bersembunyi di dalam tidak mau memperlihatkan diri Oleh karena ia takut kalau-kalau ada yang melihat ia bersekongkol dengan Oei Chiang Kun Ada pun Godinggo Kuaitung lalu mengintai dari belakang daun pintu gerbang yang lebar Dan diam-diam mereka menjadi terkejut ketika melihat siapa adanya lima orang Tosu itu Akan tetapi, baik Tiongkiat maupun Ang Hwa tidak mengenal Tosu-Tosu ini Tiongkiat yang melihat lima orang Tosu setengah tua yang berdiri dengan tenang dan berjajar rapi sambil memandang tajam Cepat keluar dari pintu dan merangkapkan kedua tangannya Setelah memberi hormat, ia berkata, tidak tahu siapakah Ngowi Totiang yang terhormat dan kehormatan manakah yang diberikan kepada orang seperti aku Sehingga Ngowi jauh-jauh datang mencariku Gantian Cu dan empat orang sutenya, lima tokoh Kunlun Pai itu saling pandang dan saking herannya Gantian Cu berkata perlahan kepada adik-adik seperguruannya Memang serupa benar, pantas saja banyak orang salah duga Tentu saja Tiongkiat tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tosu itu Akan tetapi, Gantian Cu segera memandangnya dengan metu, tajam dan membentak Ang Cho Akyam ketawilah bahwa Pinca berlima datang dari Kunlun Pai Tentu kau masih ingat kepada murid kami yang bernama Lobantek yang kau bunuh secara sewenang-wenang di kota Ikiang Pinca berlima datang untuk minta pertanggungan jawabmu atas perbuatan-perbuatanmu yang terkutuk Berbeda dengan Tionghon ketika menghadapi tuduhan kelima orang Tosu ini Tiongkiat tersenyum mengejek dan bertanya Aha, jadi tegasnya kalian berlima ini jauh-jauh datang dari Kunlun San hanya untuk membalas dendam atas kematian Lobantek manusia kasar itu? Apakah yang hendak kalian lakukan terhadapku? Hendak membunuhku? Mendengar pertanyaan yang merupakan tantangan ini Merahlah wajah Gantian Cu Orang Si Sim, kami datang untuk membawamu ke Kunlun San agar kau menerima putusan dan hukuman dari para ketua Kunlun Pai Kalau kau melawan, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan Tosu sombong Aku Sim Tiongkiat tidak pernah takut kepada siapapun juga Benar aku telah membunuh Lobantek karena ia yang datang mencari dan menantangku Ia mampus karena memang kepandainya masih rendah Kalau dia lebih pandai daripada aku, bukankah aku yang akan mati di tangannya? Kalau seandainya aku yang akan mati, apakah kalian ini juga mau ribut-ribut mengurus perkara ini? Ah, benar-benar kalian ini pendekta-pendekta yang telah kehilangan keadilan Dan hanya bertindak menuruti nafsu hati dan memela golongan sendiri Bisa saja kau memutar lidah, pemuda penuh dosa Kalau Lobantek tewas dalam sebuah pibu, biarpun yang dihadapi dalam pibu itu seorang muda jahat seperti engkau Kami takkan sudi mengotorkan tangan kepadamu Akan tetapi, murid kami itu tewas karena hendak membela kebenaran dan hendak memberantas manusia jahat seperti engkau Bagaimana kami takkan turun tangan? Sudahlah, manusia cabul dan jahat, lebih baik kau menyerah dan ikut dengan kami ke Kunlunsan Daripada kami terpaksa harus menggunakan kekerasan Sebagai jawaban atas ucapan ini, Tiong Kya tertawa bergelak dan sekali tangan kanannya bergerak Hui Lyong Kiam, pedang menaga terbang, telah berada di tangannya, berkilau terkena cahaya matahari Hendak kulihat sampai di mana si kepandayan dari orang Kunlun Pai Maka kalian menjadi sesombong ini Apakah kalian hendak maju bersama? Silakan, aku tidak takut Tiong Kiat sengaja mengeluarkan ucapan ini untuk memanaskan hati para pendeta itu Gan Tian Chu melompat maju dan mencabut pedang dengan tangan kanan dan sebuah hultim, kebutan, dengan tangan kiri Ang Cho Akiam kami masih memandang muka Lui Tian Xian Jin yang kami hormati Maka kami masih bersikap ramah dan murah terhadapmu Akan tetapi sikapmu yang kurang ajar ini menghapus semua penghormatan yang masih ada dalam hati kami Lui Tian Xian Jin pasti akan memaafkan kami apabila ia melihat sikap muridnya Yang murtad Sudahlah, Tosu Tua, untuk apa banyak mengobrol lagi? Pergunakan pisau pemotong rumput dan pengusir lalat itu kalau kau memang berani sambil berkata demikian Dengan sikap amat menghina Tiong Kiat lalu menggerak-gerakan pedangnya di depan muka pendeta itu Gan Tian Chu marah sekali dan cepat ia lalu menyerang dengan pedangnya, menusuk ke arah tenggorokan Tiong Kiat Sedangkan kebutan di tangan kiri menyusul dengan sebuah serangan menotok ke arah lambung Inilah gerak tipu yang disebut Jiliong Jutong, dua naga keluar dari gua, yang amat lihai Pedang di tangan Gan Tian Chu adalah sebatang pedang pusaka juga dan kini digerakkan dengan cepat sehingga hanya merupakan sinar kehijauan menyamar ke arah tenggorokan lawan Sedangkan kebutan itu biarpun nampaknya lemas dan lembut Namun digerakkan oleh tangan Gan Tian Chu yang memiliki tenaga luakang cukup tinggi Kini menjadi semacam senjata penotok yang lebih keras daripada baja dan amat berbahaya Tiong Kiat maklum bahwa hud tim ini bahkan lebih berbahaya daripada pedang itu Serangan pedang itu sekali kelit saja dapat dihindarkan, akan tetapi belum tentu dengan kebutannya Karena biarpun dapat dikelit, ujung kebutan itu tiba-tiba dapat digerakkan menjadi lemas untuk menyambar ke arah leher atau pundak Akan tetapi, tidak percuma Tiong Kiat sudah menyempurnakan ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud dari kitab ilmu pedang yang benar-benar amat lihai Kalau tokoh besar ilmu persilatan menghadapi Tiong Kiat dengan senjata lain, mungkin akan dapat ia mengimbangi ilmu pedang pemuda Jagokim Leong Pai ini Akan tetapi, Gantian Chu mempergunakan pedang pula, dan biarpun telah dibantu pula oleh permainan hud timnya yang juga amat lihai Namun menghadapi ilmu pedang dari pemuda ini, sebentar saja Gantian Chu maklum bahwa ilmu pedang Kun Lun Kiam Hoat masih kalah Lihai Ketika menghadapi serangan dengan gerak tipu Jiliong Jutong tadi, Tiong Kiat cepat menundukkan tubuhnya dan pedangnya dari kiri diputar ke kanan Sekaligus membabat ke arah pedang dan kebutan lawan dengan gerak tipu yang disebut Ang Choa Sinjau, ular merah mengulur pinggang Yang nampak hanya sinar putih panjang dan kuat saja menyambar dari kiri ke kanan dan terdengar suara keras dua kali ketika Hui Leong Kiam itu membentur pedang dan kebutan di tangan Gantian Chu Kedua pihak merasa betapa benturan itu mengakibatkan tenaga mereka menjadi tergetar dan kesemutan Tanda bahwa Iwakang dari pemuda ini sudah mencapai tingkat yang tidak berada di sebelah bawah tingkat Gantian Chu Gantian Chu merasa betapa pedangnya ketika terbentur oleh pedang lawannya, pedangnya itu mengeluarkan bunyi aneh dan terpentalnya seperti tertendang Ia maklum bahwa ilmu pedang lawannya ini benar-benar lihai sekali dan pedang yang dipegang oleh pemuda itu ketika digerakan, agak menggetar dan mempunyai gaya atau tenaga menendang Hebat sekali Akan tetapi Gantian Chu adalah tokoh kelas dua di Kunlun Pai, maka tentu saja ia tidak mau tunduk dan tidak merasa takut menghadapi lawan yang masih muda ini Sambil berseru keras, ia lalu mengeluarkan ilmu pedang Kunlun Pai yang paling istimewa Juga hud timnya digerakan dengan gencar sekali sehingga kini hud tim dan pedang seakan-akan telah berubah menjadi enam buah senjata yang menyerang dari segala jurusan Tiong Kiat merasa terkejut juga Ia maklum bahwa seandainya ia belum memperdalam ilmu pedangnya dari kitab yang dirampasnya dari Tiong Han, agaknya ia takkan dapat menangkan pendeta yang kosan ini Baiknya ia telah mempelajari ilmu pedang sampai seluruhnya dan telah menemukan jurus rahasia yang belum pernah dipelajarinya dari Lui Tian Sian Jin Kini ia mengeluarkan jurus-jurus ini yang ternyata bukan main hebatnya Tubuhnya lenyap dalam bungkusan sinar pedang yang menjadi amat panjang, lebar dan kuat sekali bagaikan seekor naga sakti yang bermain-main di antara awan yang ditimbulkan oleh kebutan dan pedang lawannya Benar saja menghadapi ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud yang dimainkan dengan sempurna ini, Gantian Chu mengeluh dan menjadi amat kaget Betapapun ia mengerahkan tenaga dan kepandayan, tetap saja terdesak hebat, dan tidak sanggup membalas, hanya mempertahankan diri saja, itu pun dengan susah payah Empat orang sutenya yang menyaksikan, betapa suheng mereka terdesak hebat dan terancam bahaya, mengingat bahwa pertempuran itu bukan semacam pibu yang tak boleh dibantu, melainkan semacam penangkapan atas diri seorang penjahat yang liai, segera mencabut pedang dan menyerbu ke dalam gelanggang pertempuran Betapapun lihaainya Tiong Kiat menghadapi lima orang tokoh Kunlun Pai ini ia menjadi kewalahan juga Harus diketahui bahwa lima orang ini kepandainya tidak kalah olehnya baik Ginkang maupun Iwakangnya Pemuda ini hanya menang dalam hal ilmu pedang, dan keunggulan dalam memainkan pedang inilah yang membuat ia dapat mendesak Gantian Chu Akan tetapi, kini dikeroyok lima tentu saja ia menjadi sibuk juga Sim Chiang Kun, jangan khawatir, kami membantu berbareng dengan terdengarnya seruan ini Dari balik pintu gerbang benteng melayang keluar lima bayangan orang yang cepat sekali gerakannya dan lima batang tongkat bambu dengan gerakan luar biasa telah menahan lima pedang dari Gantian Chu dan empat orang sutenya Sungguh menggelikan Tosu ternama dari Kunlun Pai mengeroyok seorang muda Mana ada aturan ini kata Tianit Tosu setelah lima orang Tosu dari Kunlun Pai itu menjadi terkejut dan melompat mundur Lima orang Tosu Kunlun Pai kini berhadapan dengan lima orang Tosu yang bukan lain adalah Gobinggo Kuaitung Gantian Chu dan empat orang sutenya memandang dan biarpun mereka belum pernah melihat Gobinggo Kuaitung namun melihat jumlah mereka lima orang dan senjata mereka tongkat bambu Gantian Chu dapat menduga-duga lalu mengangkat tangan memberi hormat Kalau Pinto tidak salah lihat, bukankah Pinto berhadapan dengan Gobinggo Kuaitung yang terhormat? Tianit Tosu tertawa bergelak Bagus Gantian Chu, kau memang bermata tajam Kami berlima memang datang dari Gobi dan tongkat buruk ini memang telah berhasil mengangkat nama kami Pinto mendengar bahwa Gantian Chu adalah tokoh tingkat dua dari Kunlun Pai Seorang yang amat liai dan menjunjung tinggi aturan di dunia Kang O Akan tetapi hari ini Pinto benar-benar melihat keganjilan yang amat lucu Bagaimana Gantian Chu yang menganggap diri sebagai seorang di antara pemimpin Partai Kunlun yang besar mengeroyok seorang pemuda yang telah menjadi perwira kerajaan? Gantian Chu tidak tahukah kau bahwa orang tidak boleh memusuhi seorang perwira kerajaan? Apakah kau dan kawan-kawanmu ini mempunyai maksud untuk memberontak? Bukan main marahnya Gantian Chu dan sute-sutenya mendengar ucapan ini Go bingo koi Sesungguhnya terbalik sama sekali pertanyaan yang kau ucapkan itu Semestinya kami yang berhak bertanya kepada kalian berlima Siapakah orangnya di dunia Kang O yang belum pernah mendengar nama Ang Cho Akyam Sim Tiong Kiat? Apakah benar-benar kalian berlima tidak mempunyai telinga dan mata? Perlukah kiranya kami beberkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Ang Cho Akyam? Kita semua telah mengaku menjadi pendekar-pendekar yang memiliki kepandayan Yang semenjak kecil mempelajari ilmu silat untuk dipergunakan sebagai penegak keadilan dan kebesaran Ang Cho Akyam adalah seorang pemuda yang jahat dan telah banyak mendatangkan keonaran dan banyak melakukan dosa Mengapa sekarang dapat bertemu dengan kalian di benteng ini? Bagaimana ia dapat menjadi seorang perwira kerajaan? Apakah benar-benar kalian tidak pernah mendengar tentang semua kejahatannya? Tianit Tosu tersenyum dan berkata dengan tenang Gantian Chu, manusia manakah di dunia ini yang tidak jahat dan berdosa? Pinto tidak suka membongkar-bongkar rahasia dan kesalahan orang, apalagi Sim Chiang Kun Biar apapun juga yang hendak kau katakan tentang dia, buktinya sekarang Sim Chiang Kun telah menjadi seorang perwira Yang berarti bahwa dia telah berada di jalan benar, menjadi seorang gagah yang setia dan membela negara Bagiku, seratus kali lebih baik seorang berdosa yang kembali ke jalan benar daripada seorang yang mengaku aku suci akan tetapi belum tahu bagaimana isi perutnya Tentu saja Gantian Chu dan Sute-Sutenya tahu betul bahwa mereka telah disindir dan Dimaki habis-habisan oleh Tianit Tosu, maka marahlah Gantian Chu Go Bingo Koi Kami berlima datang untuk berurusan dengan Ang Cho Akyam Sim Tiong Kiat dan sama sekali kami tidak mempunyai sangkut paut dengan kalian berlima Maafkan, kami tidak ada banyak waktu lagi untuk mengobrol dengan kalian setelah berkata demikian Gantian Chu dan empat orang Sutenya lalu menyerbu lagi dan menyerang Tiong Kiat yang telah siap sedia Pemuda ini biarpun maklum bahwa lima orang lawannya amat sukar dan berat dilawan Namun ia tidak mau minta tolong kepada Go Bingo Koi Tung Kecuali kalau mereka turun tangan sendiri tanpa diminta, tentu saja dia takkan menolaknya Kini melihat serangan kelima orang Tosu itu, ia pun menggerakkan pedangnya sambil membentak Tosu-Tosu siluman, apakah kau kira aku takut menghadapi kalian? Berlima Kembali pertempuran hebat terjadi Akan tetapi tentu saja melihat Tiong Kiat berada dalam bahaya Tian Itosu dan para Sutenya tidak mau tinggal diam begitu saja Mereka lalu menggerakkan tongkat dan menyerbu membantu Tiong Kiat sehingga pertempuran menjadi makin seru Akan tetapi kali ini pertempuran tak seimbang lagi Kepandayan Go Bingo Koi Tung cukup tinggi, tidak berselisih banyak dengan tingkat kepandayan lima orang tokoh Kun Lun Pai itu Maka serbuan mereka yang membantui Tiong Kiat tentu saja membuat Gantian Chu dan empat orang adik seperguruannya menjadi kewalahan dan terdesak hebat Go Bingo Koi, tidak kelirukah pandanganku Tiba-tiba Gantian Chu sambil menangkis tongkat Tian Itosu berseru keras Ilmu tongkatmu mengingatkan aku akan ilmu tongkat dari Pek Lian Kau Seruan yang keras ini tidak saja membuat Go Bingo Koi Tung menjadi terkejut Bahkan Tiong Kiat sendiri pun menjadi kaget sekali sehingga ia melompat mundur dan menunda penyerangannya sambil memandang dengan mat mengandung penuh pertanyaan ke arah Go Bingo Koi Tung Nama Pek Lian Kau memang amat terkenal di kalangan Keng O dan tak seorang pun yang tidak mengingat nama ini dengan hati penuh kebencian Pek Lian Kau di masa jayanya telah banyak mengorbankan orang-orang gagah, diadu domba dan juga diseretnya ke dalam jurang kehinaan Bahkan perkumpulan ini telah mengadakan pemberontakan besar Go Bingo Koi Tung menghadapi lima orang Tosu Kunlun Pai itu dengan mata menyala-nyala saking marahnya Gantian Chu, mulutmu benar-benar busuk Apa hubungannya Pek Lian Kau dengan pertempuran ini? Kita orang-orang gagah harus dapat melihat kenyataan di depan mata, tidak menyinggung urusan yang telah lalu Sekarang kami berlima adalah sahabat, pembantu, dan pelindung dari Panglima O yang mengepalai pasukan besar dari tentara kerajaan Kami adalah orang-orang yang membela negara dan kalian bertempur dengan kami karena kalian hendak berhianat hendak mengganggu seorang perwira Gantian Chu tertawa bergelak Ha, ha ha Apa jadinya kalau pemimpin tentara terdiri? Dari pelarian-pelarian Pek Lian Kau dan penjahat-penjahat wanita seperti Ang Cho Akyam? Ha, ha, Go Bingo Koi Tung Pantas saja Ang Cho Akyam lari ke tempat ini Tidak taunya ada orang-orang macam kalian di sini Tosu bangsat Tutup mulutmu teriak Tianit Tosu Sambil maju menyerang dengan tongkat bambunya Gantian Chu menangkis dan kini lima orang Tosu dari Kunlun Pai itu bertempur melawan lima orang Tosu dari Godisan yang sesungguhnya adalah pelarian-pelarian dari Pek Lian Kau ini Bukan main ramainya pertempuran ini Dan Tiong Kiat hanya berdiri dengan pedang di tangan Ragu-ragu untuk maju bergerak La masih merasa heran dan terkejut mendengar bahwa Go Bingo Kau itu adalah pelarian-pelarian Pek Lian Kau Maka ia tidak tahu harus berbuat apa Sudah terang bahwa Gantian Chu dan kawan-kawannya adalah musuh-musuhnya yang hendak mencelakakannya Akan tetapi kalau betul Go Bingo Kau itu adalah orang-orang Pek Lian Kau Ia sendiri merasa sangsi dan juga ngeri untuk membantu mereka Go Bingo Kau merasa mendongkol sekali melihat betapa Tiong Kiat berdiri saja seperti patung batu dan tidak membantu mereka Akan tetapi ternyata bahwa ilmu tongkat dari Go Bingo Kau ini benar-benar ihai sekali Kalau saja bekas-bekas pengurus Pek Lian Kau itu hanya bersilat biasa saja Mempergunakan ilmu silat yang wajar, belum tentu Gantian Chu dan adik-adiknya akan kalah Akan tetapi Go Bingo Kau itu tidak percuma pernah menjadi pengurus-pengurus dari Pek Lian Kau Agama gelap yang menipu rakyat berdasarkan ilmu hitam Kini menghadapi lawan tangguh, diam-diam Tiong Tosu memberi tanda rahasia kepada adik-adiknya Dan berubahlah ilmu silat mereka Terdengar mereka mengeluarkan bisikan-bisikan perlahan seperti berdoa Dan tiba-tiba Gantian Chu dan adik-adik seperguruannya melihat dengan hati gelisah Dan kaget betapa lima orang lawan mereka itu nampak makin lama makin tinggi besar Dan tongkat bambu mereka juga menjadi amat besar dan panjang Gantian Chu yang lebih matang ilmu batinnya daripada keempat orang sutenya Masih dapat mempertahankan semangat dan ia mengerahkan seluruh tenaga batinnya Untuk melenyapkan bayangan yang aneh ini dan hendak memperingatkan kepada keempat orang sutenya Bahwa yang dilihat ini hanyalah bayangan dari ilmu sihir belaka Akan tetapi terlambat Saking takut dan kagetnya Adik-adik seperguruannya itu menjadi kacau balau permainan pedangnya Dan berturut-turut mereka mengeluh dan terjungkal Karena terkena totokan tongkat bambu yang lihai dari lawan mereka Gantian Chu hendak mengamuk dan mengadu nyawa Akan tetapi dikeroyok lima tentu saja ia tak berdaya Apalagi karena melihat keempat orang sutenya telah dirobohkan Semangatnya menjadi turun dan hatinya terguncang Maka kini ia pun melihat lima orang lawannya itu menjadi makin besar dan mengerikan Beberapa jurus ia masih dapat bertahan Akan tetapi akhirnya ia pun roboh tak dapat berkutik lagi Terkena totokan pada jalan darahnya bagian Tian Yeuhiat Seperti apa yang telah dialami oleh empat orang adik seperguruannya Pada saat itu, dari jauh nampak debu mengebul dan Oe Isan atau Oe Ichiangkun datang berkuda Diiringi oleh sepasukan pengawalnya Melihat ribut-ribut di depan pintu gerbang ia segera membalapkan kudanya Dan ketika melihat betapa Go Bingo Kuaitung telah merobohkan lima orang Tosu Ia lalu melompat turun dan dengan heran sekali bertanya Apakah yang telah terjadi? Akan tetapi pada saat itu, Tian Yeh Tosu dengan marah sedang mencela Tiong Kiat Lah menghadapi pemuda ini dan dengan suara kerasia berkata Sim Chiangkun, di mana rasa setia kawanmu? Kau tahu sendiri bahwa Pinca berlima dengan susah payah melawan lima orang Kunlun Pai ini Semata mecoh hanya untuk membantu dan melindungimu Akan tetapi, akhirnya kau bahkan mengundurkan diri dan berdiri sebagai penonton saja Sama sekali tidak mau membantu kami Apakah artinya ini? Merahlah muka Tiong Kiat mendengar teguran ini Memang dia harus akui bahwa sikapnya tadi benar-benar amat buruk dan patut dicela Akan tetapi ia masih ragu-ragu karena teringat akan tuduhan gantian cu terhadap Go Bingo Kuaitung Totiang apakah betul ucapan gantian cu tadi bahwa Totiang berlima adalah bekas orang-orang pekelian kau tanyanya dengan kening berkerut Kalau betul, mengapa? Apakah kami tidak berhak untuk hidup? Sim Chiang Kun, ingat bahwa kau sendiri dahulunya pun terkenal dengan julukan Ang Cho Akyam yang ditakuti orang Akan tetapi sekarang kau pun menjadi seorang perwira yang memilih jalan benar Apakah kami tidak berhak pula melakukan kebaikan itu? Oei Chiang Kun yang mendengar pertengkaran ini menjadi pucat dan cepat menghampiri mereka Sim Chiang Kun, siapa bilang bahwa Go Wito Tiang ini bekas antek-antek pekelian kau tanyanya dengan suara keren Sim Tiong Kia tentu saja tak pernah menyangka bahwa Oei San sendiri adalah bekas seorang tokoh pekelian kau Maka kini mendengar pertanyaan ini, ia segera mencari kawan untuk menghadapi lima orang pendeta pekelian kau itu Yang bilang adalah ima orang Tosu Kun Lun Pai itu dan anehnya, Go Binggo Totiang ini tidak membantah bahkan mengaku betul jawabnya Mereka lalu mendekati Oei Chiang Kun untuk menghadapi lima orang Tosu itu bersama Akan tetapi Oei Chiang Kun tidak memperhatikan Go Dinggo Kuaitung Sebaliknya lalu, menghampiri lima orang Tosu Kun Lun Pai yang masih menggeletak dalam keadaan tidak berdaya itu Lalu bertanyalah dia kepada Tiong Kia Ada keperluan apakah lima orang Tosu Kun Lun Pai ini datang kesini? Mereka datang mencariku untuk menawanku, karena ada sesuatu permusuhan antara mereka dan aku Pernah aku membunuh seorang murid mereka dan agaknya mereka merasa dendam dan hendak menghukumku, jawab Tiong Kia sejujurnya Dan Go Binggo Totiang membantumu tanya pula Oei Chiang Kun Tiong Kia mengangguk Lima Tosu Kun Lun Pai ini sudah tahu bahwakah seorang perwira kerajaan dan mereka tetap menyerangmu tanya lagi Oei San Kembali Tiong Kia mengangguk membenarkan Oei San berpaling kepada beberapa orang pengawalnya dan memberi perintah singkat Bunuh mereka semua Tiong Kia terkejut sekali dan hendak mencegah Tak disangkanya Oei San akan menghukum mati kepada lima orang Tosu Kun Lun Pai itu Karena kalau sampai lima orang Tosu Kun Lun Pai itu tewas, hal ini bukanlah perkara kecil Mereka adalah tokoh-tokoh Kun Lun dan kalau sampai dibunuh, tentu akan membangkitkan kemarahan orang gagah seluruh dunia Akan tetapi Oei San memegang tangannya dan menariknya masuk ke dalam benteng Marilah, Sim Chiang Kun dan jangan perdulikan lagi urusan kecil itu Mereka adalah pemberontak-pemberontak Karena orang-orang yang berani memusuhi seorang perwira di dalam benteng, mereka itu berarti memberontak terhadap Hong Siang sendiri Jangankan seorang perwira, baru terhadap seorang prajurit biasa saja rakyat tidak boleh melawan Pada saat itu, para pengawal Oei Chiang Kun telah menggerakkan tombak mereka ditusukan ke arah ulu hati kelima orang Tosu Kun Lun Pai itu Maka tanpa dapat mengeluarkan suara sedikitpun, lima orang tokoh Kun Lun Pai yang bernasib malang itu tewas dalam keadaan yang amat menyedihkan Tiong Kiat merasa menyesal sekali akan tetapi apa yang dapat ia lakukan Lah memandang kepada Oei San dan terpaksa ikut masuk ke dalam benteng Di ruang dalam, duduklah mereka bertujuh Go Binggo Khoai Tung, Oei San, dan Tiong Kiat Lain orang tidak boleh masuk, bahkan Huayan Kon dan Ang Hwa sendiri pun diminta berada di luar dulu karena ada hal yang amat penting hendak mereka bicarakan Setelah mereka mengambil tempat duduk berkatalah Oei San kepada Tiong Kiat dengan air muka sungguh-sungguh Sim Chiang Kun, kau telah cukup maklum betapa besar kepercayaanku kepadamu dan bahwa kau telah kuanggap sebagai seorang kawan kerja, seorang murid, juga seorang guru Oleh karena itu, harap kau suka berpikir tenang dan menggunakan pertimbangan yang sehat Aku sendiri tidak tahu apakah benar kelima toti yang ini dahulunya pernah menjadi orang-orang pekelian kau atau bukan Hal itu sekarang bukan merupakan persoalan lagi Pernah menjadi orang pekelian kau ataupun tidak pernah, yang sudah pasti kelima toti yang ini membantu perjuangan kita, membantu pemerintah dan negara Dalam menghadapi perkara besar dan perjuangan mulia tak perlu kita menggali-gali urusan lama Bukankah aku sendiri tidak pernah mencari tahu tentang keadaan dirimu sebelum datang di sini? Oei San memang pandai sekali bicara dan kalau sampai Tiong Kiat dapat terjerumus ke dalam perangkap Semua itu terutama sekali adalah oleh karena Tiong Kiat tertarik dan tertipu oleh omongan-omongan manis yang diucapkan oleh Oei Chiang Kun secara pandai sekali Kini pun, pemuda itu mengerutkan kening dan tak dapat membantah kebenaran omongan Oei San Tiong Kiat teringat akan keadaannya sendiri Bukankah ia pun seringkali melakukan hal-hal yang amat tidak baik apabila dipandang dari sudut kebenaran? Bahkan sampai sekarang pun, ia berani bermain gila dengan Ang Hwa di depan Huayan Kun Berarti mengganggu seorang istri di depan suaminya Dia sendiri seorang yang banyak melakukan kesusatan Bagaimana ia dapat memburukan orang-orang lain hanya karena mereka pernah menjadi orang P.I. Kian Kau? Oei Chiang Kun ternyata mengeluarkan ucapan gagah sebagai seorang laki-laki sejati, Sim Chiang Kun Memang P.I. Kau harus mengaku bahwa P.I. Kau berlima dahulu memang pernah menjadi pendeta P.I. Kau akan tetapi apakah salahnya itu? Apakah salahnya memeluk sesuatu agama tertentu? Ah, sudah lah, tak perlu Pintu membela agama P.I. Kau yang sudah diburukan orang lain Karena Pintu percaya bahwa agama P.I. Kau sungguhpun sudah dicemarkan orang Kelak pasti akan bangun kembali, akan terlihat kemurniannya bagaikan emas jatuh di dalam lumpur Sekarang yang penting kita melihat ke depan, melihat kenyataan sekarang Benar dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Hoei Chiang Kun tadi bahwa kita adalah orang-orang sepaham dan seperjuangan Mengapa kita harus saling menuduh? Didesak oleh omongan-omongan yang terdengar penuh cengli, aturan, ini, mau tidak mau Tiong Kia terpaksa harus menyatakan betul Lah berdiri dan menjurah kepada Tianit Tosu dan kawan-kawannya Maafkan aku, Totiang Sekarang aku merasa bahwa aku telah melakukan kebodohan besar sekali Maafkan bahwa tadi aku tidak membantu Ngowi Totiang menghadapi pendekta-pendekta Kun Ipun Pai Dan terima kasih bahwa Ngowi Totiang telah membantuku menghadapi mereka Ia berhenti sebentar lalu berpaling kepada Oei Isan dan berkata Hanya sayang sekali lima orang tokoh penting dari Kun Lumpai telah dibunuh Aku khawatir sekali hal ini akan berekor panjang Mereka itu adalah Tosu-tosu tingkat dua dari Kun Lumpai bukanlah hal ini berbahaya sekali? Oei Isan tersenyum Mereka telah melakukan pemberontakan dan satu-satunya hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati Dan lagi, siapakah yang tahu bahwa mereka itu lewat di sini? Seandainya ada yang tahu, mengapa kita takut? Kita adalah halal-alat negara, dan orang-orang gagah akan membantu kita kalau orang-orang Kun Lumpai datang membuat onar Demikianlah, dengan secara pandai sekali Oei Isan tidak saja dapat menghilangkan keraguan hati Tiong Kiat dan menjauhkan diri sendiri dari dugaan bahwa dia juga adalah seorang bekas tokoh Pek Lian Kau Akan tetapi juga ia dapat membersihkan nama kelima orang pendeta itu Aku ada berita yang jauh lebih penting daripada urusan lima orang tosu dari Kun Lumpai itu Akhirnya Oei Isan kun membuka oleh-olehnya yang didapatkan daripada perjalanannya tadi Tiong Kiat dan kelima Go Binggo Kuaitung dengan penuh perhatian mendengarkan Lebih dulu tolong kau panggil masuk Huayang Khan dan istrinya, Sim Chiang Kun Mereka juga berhak mendengarkan, kata pula Oei Chiang Kun Ketika Tiong Kiat keluar dari kamar itu untuk memanggil Huayang Khan dan Ang Hwa Oei Isan cepat berkata kepada Go Binggo Kuaitung Lain kali harap berlaku lebih sabar terhadap dia Kita amat memerlukan bantuannya Aku mendengar kabar bahwa seorang murid dari Kim Lyong Pai Mungkin kakak dari Sim Tiong Kiat ini Kini muncul dan menjadi pembantu utama dari Gak Chiang Kun Siapa tahu kalau Sim Chiang Kun ini akan dapat kita pergunakan Untuk menghadapi kakaknya yang kabarnya amat lihai itu Tianit Tosu dan adik-adik seperguruannya hanya mengangguk-angguk saja Karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk bicara lagi Tiong Kiat telah masuk diikuti oleh Huayang Khan dan Ang Hwa Nyonya muda ini cemberut ketika ia berkata kepada Oei Chiang Kun Ah, sekarang kau agaknya sudah tidak percaya lagi kepadaku Kalau orang lain yang mendengar sikap dan ucapan ini Tentu orang itu akan merasa heran bagaimana seorang nyonya muda Yang boleh dibilang menjadi tamu di benteng itu Bicara macam itu terhadap Komandan Benteng Akan tetapi bagi mereka yang berada di situ Tidak merasa heran lagi Karena seperti juga dengan Tiong Kiat Ang Hwa mengadakan hubungan pula dengan Oei San Haha, perundingan rahasia selamanya tidak boleh terdengar oleh lain orang Huayang Khan berkata sambil tertawa Sungguh pun diam-diam di dalam hatinya amat mendongkol Akan tetapi kepala suku bangsa Ouigour yang lici ini tidak memperlihatkan perasaannya Dengarlah kawan-kawan semua, kata Oei San sambil menghadapi Tiong Kiat Di dalam perjalananku melakukan penyelidikan, aku mendengar berita yang amat mengejutkan hati Aku mendengar keterangan para penyelidik rahasia yang ku sebar di mana-mana bahwa Gak Chiang Kun kini telah diangkat oleh Hang Chiang menjadi Jenderal Gak Goan Swee, Jenderal Gak, kini memimpin barisan besar melakukan penjagaan di tapal batas sebelah barat Berita seperti itu apa salahnya? Bukankah itu baik sekali? Tanya Tiong Kiat dengan heran Belum habis Sim Chiang Kun Memang kalau hanya sampai di situ saja amat bagus Akan tetapi ternyata hal ini berkembang dengan hebatnya Kini Gak Goan Swee secara diam-diam telah mengadakan persekutuhan dengan tentara tartar yang amat besar jumlahnya Mereka berdua itu kini telah menyusun kekuatan di sebelah barat untuk dipergunakan menyerbu ke kota raja Sungguh tak berbudi seru Tiong Kiat Sudah diberi pangkat tinggi masih hendak memerontak Sama sekali bukan tidak berbudi, Sim Chiang Kun, kata Oei San Hal itu hanya menunjukkan betapa tinggi cita-cita Gak Goan Swee Orang yang bercita-cita tinggi saja yang akan mendapat kemajuan di dunia ini Akan tetapi, betapapun juga, kita harus menggempur pasukan Gak Goan Swee itu sebelum merupakan bahaya besar bagi kita Maksudmu tentu bahaya besar bagi kerajaan Oei Chiang Kun, Tiong Kiat berkata Ah ya, tentu saja bagi kerajaan Kita harus mendahulunya memukul karena menurut berita, kini barisannya menjadi amat kuat dan besar sekali Jumlahnya, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan menjaga di tempat-tempat mengelilingi kota raja Merupakan ancaman yang berbahaya sekali Tentu, kita harus memukulnya kata Tiong Kiat mengangguk-angguk Akan tetapi, kau lebih tahu tentang keadaan mereka, maka terserahlah bagaimana hendak diaturnya Menurut penyelidikan, Gak Goan Swee telah memasang sepasukan tentara di tapal batas kota raja sebelah utara, jadi tepat di sebelah selatan kita Mungkin sekali selain untuk mengurung kota raja dalam persiapannya memberontak Pasukan ini diadakan untuk menghalangi barisan kita dari utara apabila hendak membantu kota raja Oleh karena itu, aku memberi tugas kepadamu, Sim Chiang Kun untuk membawa 500 orang tentara dan memukul pasukan ini Huayan Kon dan pasukannya boleh membantumu dari belakang Baik, Oei Chiang Kun, jawab Tiong Kiat dengan gembira sekali